Ini sudah live sudah live ya Mas Arta sudah bisa mulai untuk mengat might ya Saya share linknya ke Pak Sawki 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sedangkan untuk dosen, diadakan kebugaran dosen Seluruh dosen harus bisa mencapai pendidikan tertinggi, yaitu S3 Untuk S3-nya itu 76, yang sudah sekolah dan yang sudah berhasil 25 StKI PPG Rujombang merupakan salah satu kampus unggulan di Jawa Timur StKI PPG Rujombang mempunyai visi tahun 2024 menjadi perguruan tinggi kependidikan unggulan yang sehat, bermutu, dan berdaya saing di tingkat nasional Misi STKI PPG Rujombang Satu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Yang kedua, melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan Tiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian Yang keempat, menjalin kerjasama dengan institusi nasional dan internasional Yang kelima, melaksanakan praktek keguruan dan non-keguruan Yang keenam, mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang berkarakter dan berdaya saing Kampus STKI PPG Rujombang sudah go nasional Mahasiswanya ada yang berasal dari Menado, Palembang, Riong, Pulau Madura, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan dari Pulau Natuna Prestasi yang dicampai pada tahun 2017 Bahwa STKI PPG Rujombang juga menerima penghargaan Merupakan kampus yang berprestasi, kampus yang berdedikasi, dan kampus yang berinovasi Dari PGRI Pusat yang disaksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo STKI PPG Rujombang STKI PPG Rujombang saat ini sejarah institusi telah terakreditasi dengan UIB Jumlah prodi di STKI PPG Rujombang ada 6 program studi Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Program Studi Pendidikan Matematika Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Dalam pembelajaran khususnya mahasiswa telah memanfaatkan sistem terintegrasi yaitu dalam bentuk si akat Baik pemrograman mata kuliah maupun cetak hasil perkulian Di akhir pembelajaran seorang dosen wajib entry nilai secara tepat waktu di si akat Mahasiswa STKI PPG Rujombang melaksanakan program pengabdian yaitu dalam bentuk kuliah kerja nyata Dalam hal ini dimulai dari penglepasan di lapangan oleh ketua STKI PPG Rujombang Pengalaman mengajar dimulai dari kegiatan mikro teaching Mahasiswa melaksanakan praktek dengan cara pembelajaran di kelas Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran di sekolah Hal ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan sekolah-sekolah yang telah ditentukan STKI PPG Rujombang memiliki sarana dan prasarana yang representasi Untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik Fasilitas yang ada di STKI PPG Rujombang Di antaranya adalah ruang kuliah yang representatif Ruang seminar proposal skripsi dan hasil skripsi Perpustakaan yang representatif Laboratorium komputer Laboratorium bahasa Dilengkapi juga dengan klinik kesehatan Laboratorium mikro teaching Hotspot area Pusat olahraga Kolam renang Dan wisata air akuatik Saat ini STKI PPG Rujombang membangun auditorium berkapasitas 1.500 orang Gedung pasca sarjana Dan membuka program pendidikan profesional Saya Rizky Dwi Pratama Asal saya dari Desa Lubu Angkelas Kecamatan Muara Enem Kabupaten Muara Enem, Sumatera Selatan Nama saya Puspita Dayanti Saya berasal dari Desa Subi Kecamatan Subi, Kabupaten Atuna Provinsi Kepulauan Riau Saya Muhammad Anamalek Asal Kelurahan Bugis Kecamatan Tanya Redep Kabupaten Brau, Kalimantan Timur Nama saya Nurhaini Hayato Alamat Desa Laimu Kecamatan Peluti Dari Kota Ambon Nama saya Hidayatul Pemainah Asal saya Dari Desa Jengka Lima Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Kami bangga menjadi mahasiswa STKI PPG Rujombang Selamat datang di program Studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya Yang berlokasi di Kampus Lidah Wetan Kami menghadirkan program Pasca Sarjana Yang memiliki ragam program studi Siap mencetak lulusan magister dan dokter terbaik Berdedikasi, unggul, dan berkarakter Berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi Program Pasca Sarjana telah merumuskan visi-misi Guna mencapai pengembangan inovasi pendidikan Berfokus dalam pengembangan karakter lulusan Pasca Sarjana membawa semangat visi dan misi Yang menjadi pedoman untuk terwujudnya pendidikan berkarakter Dan menghasilkan lulusan yang bermartabat Menghasilkan lulusan magister dan doktor Berbagai disiplin ilmu yang mampu memecahkan masalah IPTEC melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan karakter Layanan Pasca Sarjana berada dalam gedung berlantai 9 Dengan fasilitas perkuliahan yang sangat memadai Pasca Sarjana memiliki dua organ fungsional Yaitu Gugus Penjamin Mutung atau GPM Dan Gugus KPI Kerjasama, publikasi, dan internasionalisasi Guna memaksimalkan potensi mahasiswa Dari 26 program studi yang ada di Pasca Itu 9 prodi sudah terakreditasi A dari Ban PT Memiliki 22 program studi Yang terdiri dari 16 program studi strata 2 Dan 7 program studi strata 3 Seluruh mata kuliah diampu oleh dosen-dosen yang kompeten Bergelar profesor lebih dari 65 orang Dan bergelar doktor lebih dari 300 orang Secara administrasi dilayani oleh tenaga kemenitikan yang kompeten dan ramah Bersama Pasca Sarjana UNESA Merajut asa membangun negeri Demi mewujudkan UNESA Satu langkah di depan Terima kasih telah menonton! Perlu saya ingatkan kembali Bapak ibu rekan-rekan kita peserta webinar Untuk mengganti format nama dan instansi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sasta Pasca Sarjana UNESA Bapak Dr. Tangsu Tahyono MPD Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa Pasca Sarjana STKIP PGN Jombang Bapak Dr. Ahmad Solki Yang kami hormati Kenut Spiker Atau pembicara kunci Yaitu Ibu Dasar Doktor Siti Maisaro MPD Juga semua Bapak Ibu Dosen STKP PGN Jombang Yang kami hormati Pembicara satu Mbak Kuspita Indriani SP Dari UNESA Yang kami hormati Pembicara dua Mas Katan Rakyat di Rahmanda SPD Yang kami hormati Bapak Ibu Rekan-rekan kita Seluruh peserta webinar Yang sama-sama hadir Pada kesempatan ini Dan tidak bisa Saya sebutkan masing-masing Pertama-tama Marilah kita ucapkan Rasyah syukur Padirat Allah SWT Dialah maha dari segala maha Maha bergehendak Dengan sifatnya yang alirudah Sehingga pada kesempatan Pagi ini Sabtu 13 November Tahun 2021 Dapat bersemuka maya Dalam acara webinar Pragma Stilistika Program Pasca Sarejana UNESA Dan STKIP PGN Jombang Dengan tema Prospek Studi Program Stilistika Pragma Stilistika Dalam Era Digital Dan Implementasi Pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Subtabek Sinovisme Dan Resistensi Bapak-Ibu Yang kami hormati Saya bacakan Susunan acara Webinar pagi ini Pertama pembukaan Kedua Mendengarkan lagu Indonesia Raya Ketika Sambutan Kabrodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Pasca Sarejana UNESA Acara keempat Yaitu acara inti webinar Acara kelima Diskusi Tanya jawab Enam Closing Statement Dan tujuh Penutup Demikian Susunan acara webinar Pagi hari ini Baiklah Selanjutnya Untuk mengawali acara ini Kita bersama-sama Berdoa Sesuai dengan Keyakinan Masing-masing Berdoa Mulai Ini materi yang pertama Pada materi yang pertama ini Ada materi tentang Berdoa selesai Acara kedua Yaitu Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 dengan format nama asal instasi saat bergabung Zoom. Kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Ketiga, peserta dapat bertanya kepada pemateri secara langsung ketika sesi, diskusi, dan tanya jawab. Atau dapat dilakukan melalui kotak cat dengan format sebutkan nama asal daerah instasi dan dilanjutkan pertanyaan. Untuk tata tertentu keempat, yaitu moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya webinar. Lima, link presensi peserta akan dibagikan 30 menit sebelum acara berakhir, yakni pukul 11.30. Enam, pemakalah menyajikan materi dengan waktu maksimal masing-masing 30 menit. Baiklah, Bapak-Ibu, sebelum dimulai acara tentunya juga saya akan memperkenalkan beliau Ibu Dr. Siti Maisaro, melalui sikapnya. Beliau lahir di Nganju, alamat rumah beliau Dusun Mojo RT2, Erwitika Desa Tamping Mojo. Alamat kantor, Jalan Patimura, 33 nomor 20 Jombang. Emailnya, maisaro65gmail.com. Lulusan yang telah dihasilkan yaitu S1, Rukam S1, S2, dan S3. Mata kuliah yang diampu beliau yaitu yang pertama, drama gigi. Yang dua, penyutradaraan dan pemenkasan. Tiga, penulisan artikel ilmiah. Empat, yaitu istilistika bahasa Indonesia. Riwayat pendidikannya, untuk program S1 beliau nama perguruhannya yaitu Universitas Negeri Jember, bidang ilmunya Sastra. Kedua, yaitu program S2-nya beliau di Universitas Negeri Surabaya, bidang ilmu yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk program S3-nya, beliau di Universitas Negeri Surabaya, dan bidang ilmunya juga pendidikan bahasa dan sastra. Dan tentunya, banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini di bidang penelitian. Kemudian, pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Suatu contoh, pada tahun 2016, survei dalam trilogi novel Rara menurut karya YB Manjuo. Kemudian, ini tidak saya sebutkan semuanya, ada 2017, ada 2. Iya, iya, bentar. Ini tak cari, Mak. Mohon untuk peserta, ya, untuk mengatakan. Pada tahun 2020, juga beliau penelitian, ya, dan penggunaan media audiovisual berbasis kearifan budaya lokal pada anak usaha dini. Kemudian, di akhir penelitiannya, yang ke-8 ini, pada tahun 2021, dekonstruksi tanda dan dipersik dalam antologi, pulisi pintu kiri karya Afi Zalmana. Kemudian, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, juga ada enam di sini. Tahun 2016, memberikan pelatihan monolog pada mahasiswa. Kemudian, tahun 2017, tim fasilitator orientasi, studi, dan pengenalan kampus mahasiswa baru. Pada tahun 2017, pemateri ke PGRIan pada acara ospek mahasiswa baru. Tahun 2019, memberikan workshop tentang sastraan. Tahun 2020, pemateri mendongeng untuk ibu-ibu, PKK, dan para guru dalam kegiatan literasi budaya. Dan yang terakhir, pengalaman pengabdian masyarakat, yaitu menjadi juri pameran media pembelajaran. Riwayat pelatihan, yaitu judul pelatihan seni dan budaya seni di era pandemi. Ini ada tujuh. Nah, di situ itulah untuk sisi singkatnya dari beliau, ibu Siti Naisaro. Untuk itu, Bapak-Ibu, mari langsung saja kita sambut pembicara kunci. Beliau, ibunda Dr. Siti Naisaro, MPD. Kita sebut dengan tepuk tangan yang meriah. Monggo, Ibu. Terima kasih, Neng Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, senantiasa tercurah kepada kita semua yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang terhormat, Bapak Dr. Tengsu Cahyono, MPD, selaku Aprodi, Fasra Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESHA, beserta jajaran, Ibu Bapak Dosen, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan di waktu ini kita bisa meningkatkan jalinan silaturahmi ini dalam rangka untuk saling berbagi informasi, saling bertukar untuk saling bisa menambah kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Yohan. Judul webinar pada pagi hari ini topiknya itu berkaitan dengan pragma stilistika. pragma stilistika ini merupakan perpaduan, saya kira teman-teman mahasiswa tidak asing lagi, ini merupakan perpaduan antara dua kajian, yaitu kajian pragmatik dan kajian stilistika. berikutnya, stilistika atau stilistik ini intinya berarti ilmu tentang gaya, gaya, gaya atau style. secara pengertian atau secara makna, gaya itu jarak-jarak yang khas. Bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan jarak tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal. Di sini titik tekannya adalah pada cara yang khas. Cara yang khas. Namanya khas berarti unik. Tidak sama dengan yang lain. Kalau dari segi penggunaan bahasa, terutama dalam genre puisi, ini majas. Ini merupakan satu produk gaya juga. Bagaimana penataan majas itu juga salah satu cara untuk menampilkan gaya seorang penyair atau seorang pengarang dari penyusunan majas. Baik, berikutnya. Hakikat pragmatik stilistika itu studi bahasa bergaya. Jadi, bahasa yang bergaya. Bukan bahasa yang pada umumnya, yang linier, yang biasa-biasa saja. Tapi, betul-betul bahasa yang bergaya untuk mencapai efek pragmatis tertentu. Jadi, menggunakan bahasa yang bergaya untuk mendukung tujuan tertentu. Secara pragmatisnya, untuk menunjang tujuan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan stilistika, ini ada beberapa istilah yang terkait dengan gaya bahasa. Ada seni bahasa, estetika bahasa. Jadi, ini antara seni bahasa dan estetika bahasa. Ini ada kesamaan. Sama-sama berkaitan dengan arts atau seni bahasa. Kemudian, kualitas bahasa. Ini berkaitan dengan bagaimana aplikasi atau penerapan penggunaan bahasa itu. Ragam. Ragam itu ada ragam lisan, ragam tulis, dan seterusnya. Ada gejala bahasa. Bisa berkaitan dengan beberapa ragam maupun gejala. Ini menjadi satu ikatan. Kemudian, rasa bahasa. Ini tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak Kaprodi. Pak Teng sudah dirasa bahasa. Jadi, bagaimana rasa bahasa yang kita susun atau yang kita buat untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan tujuan itu bisa tercapai secara maksimal. Maka rasa bahasanya mulai dari diksi dan seterusnya itu akan nanti menentukan bagaimana rasa bahasa yang diinginkan. Apakah mau yang tegas ataukah mau yang sopan santun ataukah mau yang ilmiah. Ini rasa bahasa terkait di sana. Ini ada beberapa istilah itu. Berikutnya, stilistika ini berkaitan dengan pengertian ilmu tentang gaya meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi, Ibu Bapak, teman-teman, Mas Yuswa yang saya banggakan, untuk gaya, yang namanya gaya, ini hampir setiap gerak hidup kita ini tidak upas dari yang namanya gaya atau start. Mulai dari bangun tidur, kemudian pagi-pagi, sampai siang, melakukan rutinitas, sampai dengan nanti waktu menjelang tidur lagi. Ini adalah suatu rutinitas, tetapi semua aktivitas itu adalah menggunakan gaya. Ada yang bergaya santai, ada yang bergaya semangat, ada yang gayanya santai tapi sukses. Gaya ini sangat dibutuhkan bagi kita terutama, untuk memompah semangat, menjaga akar stamina, semangat kita tidak pernah kendor, selalu termotivasi, bergairah, ini gaya. Jadi gaya itu bisa melahirkan kegairahan. Rutinitas yang membosankan, ini bisa diatasi dengan kita mengolah gaya yang kita miliki. Sehingga ada yang kedua itu membangkitkan berbagai dimensi yang stagnan. Yang stagnan-stagnan ini bisa diantisipasi dengan gaya, kreativitas gaya yang kita ciptakan sendiri. Kehidupan yang rutin, rutinitas-rutinitas, ini tidak menutup kemungkinan bisa mengalami bosan kita. Jenuh. Untuk mengatasi rasa jenuh ini, kita harus, kita bisa menggunakan eksistensi yang namanya style atau gaya. Kehidupan terdiri atas penyusunan dari gaya. Gaya merupakan tindakan untuk melarikan sesuatu yang baru untuk mencapai kepuasan. Namanya untuk mencapai kepuasan bukan berarti ini kepuasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kepuasan yang bukan hanya untuk kepuasan diri pribadi, tetapi merugikan orang lain, merugikan pihak lain, tetapi kepuasan yang hakiki, yang dalam istilah Jawa itu maram. jadi gaya itu bisa untuk menciptakan itu. Jadi merupakan tindakan yang bisa untuk mencapai kepuasan. Apa yang kita harapkan, yang kita tuju, itu bisa tercapai dengan kiat-kiat, cara-cara, dengan mengoptimalkan gaya yang kita maksimalkan. Berikutnya, style atau gaya, ini dari bahasa latin, dari kata stilus, itu secara sejarah itu merupakan alat berujung runcing yang digunakan untuk menulis di atas bidang berlapis lilin. Jadi kita bisa membayangkan, alat berujung runcing yang digunakan untuk menulis di atas bidang berlapis lilin. ini gaya. Nah, kalau yang berhasil menggunakan alat ini, stilus ini, yang sudah berhasil, hasilnya bagus, maka ini disebut dengan praktisi gaya yang sukses. Atau stilus eksocytosis. Atau eksocytotus. Sedangkan yang gagal, yang masih kasar, belum halus. ini disebut praktisi yang kasar atau stilus radis. Untuk alat tadi, yang stilus ini, alat yang runcing tadi, yang berujung runcing, ini tujuannya untuk berfungsi untuk menggores, melukai, menembus, dan menusuk. konotasinya, konotasinya, ini kalau digunakan alat ini untuk menulis, maka hasil tulisan kita, itu harapannya bisa menggores, menembus, apa yang ada di dalam diri para pembaca atau pendengar. Kalau itu merupakan ungkapan yang teori, secara lisan, berarti apa yang didengar oleh para pendengar, ini akan merasa tersentuh, tergores, menembus, merasakan. Ada efeknya. Diambil atau di akar dari stilus ini, atau style ini adalah sti, itu diadopsi dari stil white, dalam bidang psikologi, menjadi stimulus. sedangkan bidang bahasa dan sastra, style dan stilistik, ini berarti cara-cara penggunaan bahasa yang khas, sehingga menimbulkan efek tertentu. Jadi, bahasa yang digunakan itu khas, yang mampu menimbulkan efek tertentu. Kalau tadi, goresan, menembus, bisa melukai atau bisa mungkin menjadikan yang tadinya itu tumpul perasaan, hati, rasa empati, kita itu tumpul atau tebal, maka dengan adanya sentuhan style ini yang kita nikmati, yang kita baca kalau itu karya sastra tulis, maka itu akan bisa menimbulkan efek tertentu. Ada rasa kasihan, rasa ibah, ada empati, dan seterusnya. Itu dari akar kata seti. Ini berikutnya. Teori modern Mori membedakan antara tiga pengertian gaya bahasa, yaitu sebagai kekhasan personal. gaya itu merupakan sebagai kekhasan personal, maksudnya seseorang yang mempunyai gaya, seorang pengarang, taruhlah Tairul Anwar. Dia punya kekhasan personal, yang mempunyai binatang jalan, itu hanya Tairul Anwar. Coba kalau kita membuat puisi, sama-sama menggunakan binatang jalan, maka tidak akan mendapatkan figur Kairul Anwar. Tapi Kairul Anwar figur yang namanya binatang jalan hanya secara personal, hanya dimiliki oleh Kairul Anwar. Maka yang sifatnya personal seperti ini akan bisa diidentifikasi, akan bisa dikenali dari siapa figur pengarangnya atau penulisnya. seorang religius, religius Islam atau religius Nasrani ataukah seorang pendidik, maka pada karyanya itu akan tercermin. Ataukah dia seorang wartawan, maka di dalam karya-karya kekhasan karyanya itu akan terasa. Kalau teman-teman Ibu Bapak karyanya Mohtar Lubis, beliau seorang wartawan. Bagaimana syaratnya nilai kehidupan yang dicoba dituangkan ke dalam karyanya, tetapi karena kepiawean personal dia sebagai seorang wartawan, dengan menggunakan bahasa yang karena kebiasa menulis koran, surat kabar yang bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat, maka walaupun syarat nilai kehidupan yang sangat tinggi, yang sangat sublim, tapi bisa menimbulkan perenungan kisahnya itu, temanya itu, tetapi bisa dinikmati dengan enjoy. Sebagai contoh pada karya Harimau-Harimau, novel Harimau-Harimau itu kalau teman-teman mahasiswa membaca coba dinikmati, bahasanya sangat lincah, tetapi bukan berarti dengan bahasa yang ringan, yang lincah itu, nilainya juga ringan. Coba di situ ada dialog tokoh Boyung itu. Ketika Boyung mau menembakkan, sudah siap mau menembak binatang buruan, yaitu Harimau, itu langsung sasaran bidiknya itu langsung kepada Harimau-Harimau di depanmu, bunuh dulu Harimau yang ada di dalam dirimu. ini salah satu khas personal, jadi siapapun pengarangnya atau penyair, ini background-nya apa itu akan tercermin di dalam karya-karyanya. Itu salah satunya. Begitu juga dengan kalau kita melihat puisi-puisi Kairil, Rendra, itu berbeda. Kemudian kalau orang-orang Jawa Tulen seperti Darmanto Yatman, teman-teman kalau menikmati puisi-puisi Darmanto Yatman, warna lokal Jawanya itu sangat terasa. Sangat terasa sekali. Nah ini khas personal. yang nilai Kejawen ada lagi penyair yang mungkin tidak begitu banyak dikenal dari mahasiswa, misalnya Sides Sudiarto DS yang beliau juga seorang Menganut Pangestu. Dia bagaimana menciptakan puisinya. Ini yang saya maksudkan kekhasan personal di situ. Terasa. Jadi siapa penulisnya secara personal itu bisa diidentifikasi, bisa dicermati dari karya-karyanya. Teknik eksposisi maupun penjelasan ini juga gaya termasuk salah satu gaya bahasa. Usaha pencapaian kualitas karya. Jadi tiga pengertian gaya itu sebagai usaha untuk pencapaian kualitas karya semakin gaya ini dilaksanakan atau digunakan kompetensinya secara bagus, secara optimal, maka kualitas tulisannya atau kualitas karya seninya itu juga akan terpengaruh. Baik, berikutnya simpulan dari pengertian tentang gaya di sini bisa bahasa itu dipilih berdasarkan strategi tertentu memiliki ciri, ciri-ciri yang disusun secara sengaja menimbulkan efek tertentu dari diri pembaca yang isinya merupakan gabungan antara keindahan dan kebenaran. ini 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 kesehatan dari konsep atau pengertian dari gaya. Saya kira ini nanti bisa teman-teman cermati bagaimana satu style yang isinya itu merupakan gabungan antara keindahan dan kebenaran. Kebenaran dalam apa? Keindahan yang seperti apa? Jadi merupakan antara keindahan dan kebenaran dipadukan menjadi suatu suatu gaya tulisan atau gaya berekspresi ini simpulannya. Selanjutnya objek penelitian pragma stilistika itu atau penelitian stilistika ini bisa meliputi semua jenis komunikasi yang menggunakan bahasa baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan karya sastra karya seni pada umumnya maupun bahasa sehari-hari jadi penggunaan bahasa sehari-hari pun bisa dijadikan sebagai objek penelitian pragma stilistika ini jadi yang 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 sifatnya khas jadi bukan bahasa sehari-hari tetapi bahasa sehari-hari yang biasa tetapi bahasa sehari-hari yang khas kemudian tentu bertujuan jadi satu penelitian kan pasti ada tujuannya jadi gaya itu diteliti orang menggunakan gaya itu pasti ada tujuannya caranya tertentu maka tujuan juga ada dibalik itu ada tujuannya objek utama stilistika adalah teks atau wacana dengan upaya tidak berhenti pada pemerian sebagai analisis stilistika tradisional tetapi lebih jauh dijelaskan mengapa gaya tersebut digunakan jadi maksudnya begini pada waktu kita melakukan kajian pragma stilistika ini tentang gaya ini tidak berhenti pada yang sifatnya ornamen atau yang sifatnya stilistika tradisional hanya memerikan oh gaya bahasa yang digunakan hitot tes hiperball personifikasi tidak memerinci semacam itu saja tetapi lebih jauh dijelaskan mengapa gaya-gaya itu gaya yang khas itu digunakan pasti ada maksudnya jadi kita sebagai peneliti sebagai pengkaji itu harus tidaknya disesok bisa menelah sampai kesan menukik ke dalam sampai pemahaman penafsiran bagaimana tujuan efek dari penggunaan gaya tersebut digunakan sampai kesanan jadi tidak tidak berhenti hanya sekedar memerikan atau memerinci mengidentifikasi tidak sekedar itu tetapi betul-betul kita paham apa sih efeknya penggunaan ini mengapa ini dipakai tidak menggunakan gaya yang lain misalnya ini objek dari penelitian berikutnya ruang lingkup ruang lingkup kalau kita mau meneliti membuat kajian tentang pragma stilistika ini ada dua kategori yaitu kaitannya dengan objek stilistika itu sendiri kalau tadi ada teks wacana dan seterusnya bisa termasuk bahasa sehari-hari yang khas kemudian juga bisa terkait dengan budaya dan seterusnya yang baik yang sifatnya ragam lisan maupun tulis kemudian bisa dengan objek yang kaitannya dengan penelitian itu sendiri jadi pada penelitian ini ditujukan atau tujuannya untuk apa ini objeknya itu juga nanti akan menentukan sendiri ruang lingkup yang paling luas adalah keseluruhan khas sastra baik itu yang sastra lama maupun yang modern yang lisan maupun tulis dengan berbagai genre-nya saya kira saya kira untuk khas sastra saat ini teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu bukan sesuatu yang sulit digali karena sekarang apalagi di era pandemi ini ternyata di beberapa forum webinar itu kita bisa cermati betapa lahir genre sastra-sastra yang baru di sana ada sastra sastra rempah ada sastra botan sastra ada ada sastra kemudian ada ilmu pengetangpuan yang berkaitan sastra-sastra yang berkaitan dengan sain itu melimpah ruah jadi jadi kalau kita berbicara nanti apa sebetulnya ruang likub untuk ini objeknya untuk meliti pragma stilistika itu sangat tersedia dengan melimpah ruah di secara lingual berikutnya secara praktis we look warn ini mendeskripskan penggunaan bahasa secara khas untuk memahaminya ada dua cara yaitu analisis sistematis bahasa karya itu sendiri sekaligus interpretasinya dikaitan dengan makna secara keseluruhan kemudian analisis mengenai ciri-ciri pembeda berbagai sistem dengan intensitas unsur-unsur keindahan maka itu ada kaitannya dengan estetika tadi kalau kita cermati statement atau pendapat welek warn disini analisis yang sistematis kemudian ciri pembedanya yang mencirikan yang unik keunikan dari objek yang kita kaji itu apa kemudian unsur-unsur keindahan yang menekankan konsentrasi kita pada unsur-unsur keindahan atau artistiknya jadi gaya itu adalah untuk keindahan tujuan tujuan seseorang bergaya tujuan pengarang mengoptimalkan gaya yang unik itu adalah semata-mata untuk mencapai unsur keindahan kalau sudah indah berarti puas lah karena sudah melahirkan sesuatu yang indah baik berikutnya deskripsi dikembangkan ke struktur sosiokultural sehingga gaya berfungsi untuk memberikan makna bukan sekedar enaman tadi sudah saya sampaikan jadi kalau kita mengkaji pragma stilistika ini teman-teman tidak sekedar memberikan sehingga tidak sekedar sebagai ornament tapi digayutkan dengan struktur sosiokultural atau mungkin struktur-struktur yang lain bukan hanya sosio saja tetapi bisa beraneka struktur yang ada itu bisa kita kayu tergantung dari objek penelitiannya apakah objeknya itu berkaitan dengan kultural atau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang lain yang tentu berkaitan dengan kompleksitas permasalahan kehidupan nah ini kita kaji sampai ke sana tidak hanya sekedar mendeskripsikan apa memerikan saja tetapi betul-betul kita dalami sampai dengan menukik ke dalam tentang apa makna secara yang mendalam kemudian ada kontribusinya sehingga nanti bisa memberikan kontribusi kepada penulis maupun kepada masyarakat sastra maupun masyarakat awam jadi kajian kita penelitian hasil penelitian kita itu idealisnya itu bukan hanya bermanfaat bagi penulis atau pengarangnya tetapi juga berguna bagi dunia ilmu pengetahuan maupun pada masyarakat sastra pengguna maupun masyarakat secara awam dan lain sebagainya kemudian penelitian stilistika yang tradisional dan strukturalisme ditingkatkan ke tataran post-strukturalisme ini sekarang eranya sudah merupakan post-post artinya analisis stilistika melibatkan kualitas linguistis estetis dan respon emosional pembaca teman-teman mahasiswa di era sekarang jadi di era industri 4.0 kemudian sosietik 5.0 ini apa yang tidak bisa kita cari segalanya bisa kita gali termasuk dari segi pisau 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 bedah kajian kajian teori ini juga merebak begitu melimpah keberadaannya secara lingual post-strukturalisme itu sendiri bentuknya wujudnya nanti juga bisa bermacam-macam ada dekonstruksi yang sekarang lagi yang sekarang lagi memang ke depan ada etno ada etno feminisme ada etnosain berbagai macam etno itu juga salah satu juga bisa digunakan untuk mengkaji membedah yang namanya objek stilistika selanjutnya ini idealnya teman-teman mahasiswa yang hebat kalau kita mengkaji stilistika pragma stilistika ini untuk lebih lebih bisa bergayung sambut dengan realitas yang melingkupi stilistika itu sendiri kita sebagai generasi muda idealnya memang tidak harus ketergantungan pada teori yang ada atau bahkan kadang-kadang teori yang kita import dari barat itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan budaya kita dan seterusnya itu kita bisa menciptakan sendiri bisa dicoba kita kali sendiri merekonstruksi teori sendiri itu bisa kita coba kalau belum dicoba mungkin masih gamang atau ragu-ragu tapi langkah-langkah indahnya kalau dicoba baik tadi sedikit sudah saya singgung teori-teori apa yang bisa salah satunya post-strukturalisme tadi sudah saya singgung jadi kajian stilistika itu ada teori yang relevansinya salah satunya ada teori tentang teks atau wacana wacana kan ada bermacam-macam teman-teman bisa nanti wacananya siapa itu bisa dipilih tentunya disesuaikan dengan objeknya jadi tak obanya kalau kita mempunyai kepemilikan kepemilikan terhadap sekian banyak teori sekian banyak pemahaman teori itu tak obanya kita memiliki beberapa pisau bedah sehingga mau digunakan yang mana tinggal pilih disesuaikan dengan objeknya jadi yang kita jadikan dasar dicapkan adalah objeknya objek ini memberikan pisau yang ini membutuhkan tentang hermeneutik tentang penafsiran penafsirannya ini bisa bermacam-macam bisa bermakna bahkan kontradiktif maka saya akan gunakan pisau hermeneutik misalnya kemudian oh karya karya yang akan saya kaji yang akan saya teliti ini begitu nilai keindahannya estetikanya sangat dominan maka ambil pisau tentang estetika ini bahasanya atau ungkapan-ungkapannya digunakan di dalam karya itu begitu simbolnya sangat kuat maka diambil semiotika dan poststrukturalisme yang ragamnya juga sangat banyak dan ini bisa relevasinya nanti juga bisa teori-teori yang sudah sebagian saya sebutkan tadi teman-teman jadi tidak ada jeleknya bahkan menguntungkan jika kita mempunyai kepemilikan sekian banyak pemahaman tentang teori sehingga sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk memberdah yang namanya objek kajian bisa disesuaikan banyak choice maksudnya begitu ya selanjutnya ya latar belakang kajian pragma stilistika apa yang yang membangkitkan kita tertarik untuk untuk mengkaji tentang pragma stilistika ini karena kelimpahan fenomena lingual jadi fenomena-fenomena lingual ini yang sangat melimpah sekali sampai tak terbentung sampai apa yang disampaikan oleh Pak Teng Su tadi betul jadi fenomena lingual yang sangat melimpah kemudian ini yang sangat bisa kita jadikan motivasi untuk menulis atau menghasilkan satu karya pragma stilistika ini termasuk juga kelimpahan ragam sastra yang tadi sudah saya singgung ada sastra itu sendiri selain sastra ada ragam lesan ada tulis lesannya juga bermacam-macam ada yang terkait dengan budaya dan sudah sangat banyak sehingga tidak ada apa namanya tidak ada jeda kalau sebenarnya kalau kita mau berkreasi jadi sudah tersedia bahannya baik itu secara teoritis maupun bahan bakunya termasuk ragam sastra ada tadi sastra rompah ada sastra sastra ada sastra-sastra yang sekarang mungkin di era pandemi ini juga bermunculan sastra-sastra kalau tadi yang ada disebutkan oleh Mbak Teng Su ada seber sastra sastra tulis yang dialihkan saja ke dalam bentuk cyber tapi juga ada sastra digital ini yang juga merupakan suatu limpahan yang baru saya kira jadi ini efek dari pandemi ini ada muncul sastra digital berarti sastra digital nanti tentunya akan berdampak juga pada yang lain-lain kalau begitu pabrik kertas bagaimana tentu ada sampai sana juga tetapi dengan munculnya fenomena yang baru ini ada sastra digital ini adalah kabar gembira yang bisa digunakan tantangan bagi kita juga terutama kaulah muda teman-teman mahasiswa ini tantangan untuk berkreasi menulis secara digital baik itu dalam genre puisi genre cerpen atau novel maupun drama atau skenario ini justru tantangan yang yang memberikan peluang bagi kita untuk lebih kedepannya lebih sukses berikutnya berikutnya karena kita orang pendidikan dunia pendidikan yang mewarnai kita geluti setiap saat maka apapun kajiannya baik pragma stilistika atau pragma-pragma yang lain maka ini satu tantangan juga bagi kita untuk bisa mengimplementasikan pada pembelajaran bahasa dan sastra bagaimana cara mengimplementasikan dalam bentuk apa ini PR bagi kita kalau bapak ibu sudah melaksanakan itu tinggal nanti dikembangkan lagi mungkin dari proses pembelajarannya atau metodenya dari saat apersepsi mungkin ya dari saat apersepsi atau metodenya pembelajarannya itu bisa apapun yang ada di dalam kajian pragma-stilistika itu bisa dipadankan atau dipadukan pada waktu proses pembelajaran jadi gaya mengajarnya gaya mengajarnya agar tidak monotun tidak membosankan style mengajarnya bagaimana itu yang tadi saya sebutkan mulai dari bangun tidur rutinitas sampai tidur lagi itu coba kita gali gaya apa yang sudah kita kita ciptakan ini gaya apa yang sudah kita ciptakan semakin jenuhkah bosankah kita menjalani kehidupan itu indikator ukurannya begitu juga dengan mengajar atau pada waktu proses mengajar itu kita terasa kita sebagai pengajar itu mahasiswa atau siswa saya kok enggak tertarik ya kok seperti lesu ini maka harus kita cermati gaya kita gaya mengajar kita bagaimana kemudian media media ini sudah yang namanya media ini sudah melimpah juga tinggal kita pilih yang mana tidak ada tidak bisa tidak ada alasan tidak bisa sekarang dibuka lebar kerahnya begitu dilepas itu media itu bisa kita kita gali yang penting satu kuncinya kita tidak malu bertanya tidak tidak malu bertanya jadi media kita tidak malu belajar jadi apapun yang melekat di dalam dari kita satu kuncinya kalau untuk kemajuan kita tidak merasa malu tidak merasa minder karena kita ingin maju jadi media semakin medianya semakin canggih maka tentu pembelajaran kita juga akan semakin menarik materi dari pragma stilistika ini juga kita bisa mengoptimalkan variasi variasi materi yang bisa kira-kira yang bisa membangkitkan minat semangat belajar siswa maupun mahasiswa tentu materi ini yang yang diakrabi yang dikenali secara kultural secara sosial pada siswa ataupun mahasiswa bukan sesuatu yang jauh bukan sesuatu yang asing tetapi yang dikenal nah ini pasti akan menarik hasil perlitian hasil kajian hasil kajian itu bisa kita adopsi sebagai materi baik itu dalam perkulian kalau bagi teman-teman yang guru juga ini bisa dikreasi maka nanti akan akan lahir guru kreatif-kreatif baik dari segi proses media maupun materinya saya kira itu mohon maaf jika waktunya silakan sudah ya saya kira cukup terima kasih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah bunda waktunya tepat sekali 30 menit atas jam 10 terima kasih demikian tadi pembicara kunci dari ibu dokter saya sangat tertarik dari apa yang disampaikan beliau termasuk style kemudian hasil yang baik bagaimana tentang kalau gagal stilus rudis kemudian lebih tertarik tadi juga mengenai masalah ini bunda seluruh aspek kehidupan gaya meliharkan kegairahan gitu ya nah ini mungkin dari mas Bobby mas mbak kita mungkin juga ini sangat tertarik mengenai kegairahan mungkin gegerah makan atau dan lain sebagainya baik langsung saja ibu ya kami buka pertanyaan untuk bapak ibu peserta webinar pragmastristika disini kami buka terminus 1 2 penanya melalui chat jika nanti tidak ada penanya maka nanti akan dilanjutkan pertanyaan di akhir daripada ini dari Tanitia ibu oh ibu terima kasih disini dituliskan bahwa nanti langsung lanjut komentar kedua ibu nanti itu saya pertanyaan nanti setelah komentar kedua ibu ibu terima kasih baiklah pembicara kedua yaitu Mbak Puspita Indriani SPD tentang resistensi dalam wacana gagelan Youtube Caksilo JS nah ini sangat menarik sekali peserta webinar ini tak kenal maka tak sayang kami bacakan untuk visi singkatnya dari Mbak Pita Mbak Puspita Indriani disini putra daerah kelahiran asli kota Jombang pada tahun 1980 beliau bergabung di Pasca Sarjana Unsah di tahun 2020 kemudian Mbak Pita disini mengabdi dan menetap di Jombang tepatnya di SMP Negeri Tiga Jombang sebagai guru bahasa Jawa selama 16 tahun sudah mengakhir ini ya Mbak Pita tulisannya tentang ujian praktik nembang telah dimuat di Persidik Atlantis ini kalau bisa kita lihat di Youtube Mbak Pita disini juga nembang nembang itu suara sangat bagus sekali saya pernah melihat suara sangat merduh sekali Alhamdulillah ini nanti tentang resistensi adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan berusaha melawan kemudian menentang atau upaya oposisi pada sikap ini tidak berdasarkan atau menunjuk pada paham yang jelas nah disitu nanti Mbak Pita akan membicarakan masalah itu namun sebelum kedua pembicara baik Mbak Pita maupun Mas Bobi kita akan menyaksikan duplikan video data wacana dari kedua pemateri nah kita saksikan bersama-sama monggo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya apa sih sampai itu kabar aku ke-dodolopo sampai itu hari ini selesai nggak ke-dodolopo dikuyukong patuhku ente ngisih-ngisih aku ngisih ini aku pikir, saya pikir sampai itu kabar saya tebas kabar terus aku ke-dodolopo keliling-keliling juga keliling mulia sih gendeng ya kan mulai-mulai tapi ini bojoknya berwarna mulai-mulai lah kamu sudah gagangan aku kan diwarna mulai-mulai sama tuku kabar lu hancin aku tadi tuku kabar mau suka oleh tak teban mulia 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 uang sampel ya mampun ampun kok enak ya wang bisa turun kemulai sarung aduh aduh kemulai yang ini bro kemulai sarung angkler bisa turunnya lewe kemulai yang ini turun musek wajar tuh si kelrana ku nyamuk arp nyokot sungkan lah kemulai sarung nyamuk arp nyokot enggak enggak izin klub 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 enak mana wang turunnya yang selimutnya putih terus ondok selerah itu biru Itu tadi adalah Cuplikan video Kita sesekan bersama-sama tadi Ini adalah Data dari kedua pemateri Baik, untuk Bapak Ibu Mari langsung saja Kita sambut bicara ke satu Dengan tangannya merah Ini dia Mbak Pita Mbak Pita Kami ucapkan terima kasih juga Kepada Bapak Teng Su Keprodi kami tercinta Yang selalu mendampingi kami Dan mensupport kami dalam setiap aktivitas Akademi bersama dengan biasa Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Mai Saro Ini rezeki dari Allah Yang tanpa sengaja dipertemukan Ternyata duduk bersebelahan saat itu Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih atas kerjasama UNESA dan STIKIP Baik, Bapak Ibu Dosen Beserta para mahasiswa Dari STIKIP Dan Bapak Ibu Guru Bahasa Jawa Dari MGMP Jombang Yang mungkin juga bergabung saat ini Terima kasih atas waktu yang dibuangkan Untuk menyimak Materi yang akan kami sampaikan Yang mungkin bukan hal baru Tetapi Semoga menarik minat Berkaitan dengan pragma stilistika Mengambil tema di era digital ini Dan bagaimanakah implementasinya dalam pembelajaran nanti Yang pertama ingin kami sampaikan adalah Mengenai pragma stilistika ini Terima kasih Pak Tengsu dan Bu Mai Tadi menyampaikan bagaimana itu stilistika Dan bagaimana itu pragmatis itu bagaimana Dan pada intinya memang adalah pada adanya bahasa bergaya Jadi kalau mau adanya bahasa bergaya Sehingga memiliki satu khasan Seperti yang disampaikan oleh Bunda Mai Misalnya kalau Khairul Anwar menggunakan binatang jalan Jangan coba-coba pakai lagi Karena itu seolah-olah sudah jadi trademark beliau Label beliau Jadi intinya jika ingin memiliki kekhasan Kita harus bergaya Dari mana ilmunya Yuk kita pakai pragma stilistika Nah di pragma stilistika ini Yang menarik adalah ketika kami disodorkan Bagaimana sebuah style atau gaya bahasa Yang selama ini identik dalam dunia sastra Digunakan untuk membuat produk sebuah karya sastra Itu sebenarnya tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari Itu kita gunakan Tapi yang mana? Karena identiknya sebuah style atau gaya bahasa itu Untuk meraih sebuah keindahan Untuk menyentuh rasa Menyentuh kepekaan Sehingga bisa menikmati hasilnya Dengan seperti apa yang diharapkan Nah Lalu bagaimana dengan yang kehidupan sehari-hari? Apakah ada? Dan ternyata kita itu sudah gaya Walaupun tidak menggunakan metafora Walaupun tidak menggunakan personifikasi Walaupun tidak menggunakan hiperbola Kita sudah gaya Nah apakah hal baru yang ingin kami sajikan? Kami saat itu tertantang dengan satu Pengidentifikasi, pendefinisian masalah Yang disampaikan oleh pemimpin kami pada saat itu Coba cermati sebuah masalah Tetapi masalah ini tidak diartikan masalah yang bagaimana kita mengerut memikirkan Bukan Masalah itu adalah munculnya sebuah pola yang sangat teratur Tetapi masih burak Jadi wacana itu kita lihat berkali-kali terjadi Ada kekhasan yang muncul Tapi apa ya yang bikin khas? Nah di saat yang sama ketika saya mendengarkan Oh pragma stilistika itu bahasa yang bergaya Saya cari wacana digital Yang memiliki gaya kekhasan Dan saat itu sangat mencuri perhatian para audiens di dunia maya Terutama bagi penikmat hasil karya Youtube Dan yang tampak saat itu Saat itu muncul pada bulan Maret sekitar 2020 Adalah konten nano bukan permen Dengan pemainnya adalah Cak Silo CS Bersama dengan teman-temannya Apakah yang muncul di sana? Yang muncul di sana bentuk keteraturan Adalah penolakannya itu Terjadi berulang-ulang-ulang Nah penolakan ini mestinya bagi sebagian orang Bagi dunia psikologi Bagi dunia komunikasi adalah Dalam dunia komunikasi adalah bukan hal yang sangat diharapkan Karena identik dengan sikap-sikap yang menakutkan Sikap-sikap yang tidak kita inginkan Tetapi ini penolakan justru yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Justru yang kehadirannya setiap Kamis dan setiap Minggu Itu selalu dinantikan Dan semakin ke sini subscribernya semakin banyak Dan selalu ada permintaan kalau bisa diunggah setiap hari Saya tertarik ke sana Maka saya mengambil datanya adalah kepada Cak Silo Baik saya akan memulai untuk share screen saya Masih belum Semoga ini sudah ini Bentar Masih mohon sabar dulu Masih belum Ya Allah Masih sudah sekarang Sudah ya Baik Nah ini Saya leparkan dulu Tidak lama Tidak lama Baik Ini adalah Video yang Saya sampaikan adalah Resistensi Dalam wacana dagelan youtube Cak Silo CS Yang saya amati dari Beberapa video Kemudian Apa sih resistensi itu Eh kok ada muncul ini Sebentar ini Jadi stop share Sebentar Mohon maaf ini saya tertutup ini apa namanya file saya Saya coba sambil menyampaikan saja Sambil saya buka file saya Yang PowerPoint Sepertinya saya ada kendala Di dalam pragma Stilistika ini Yang saya ambil adalah Bagaimana Sebuah Gaya bahasa itu Bisa menampilkan Sebuah efek humor Dan Ada beberapa Teori yang Sengaja kami bangun Yang Semoga menjadi Sebuah kebaruan Bagaimana Sebuah efek humor Itu bisa dibentuk Melalui Resistensi Sementara resistensi Yang dipahami oleh Sebagian besar orang Adalah penolakan Yang cenderung dengan Fenomena-fenomena Yang menakutkan Dan Mengerikan Kemudian Akhirnya Kami coba Saya coba Untuk mencari Teori pembangun Apa Yang Bisa Membantu saya Untuk Menggali Sebetulnya Apa sih Yang bisa membuat Itu menjadi Sebuah bentuk humor Dan apakah betul Selamanya Sebuah resistensi Itu akan Mengarah pada Sajian yang Menakutkan Akhirnya Bertemulah saya Dengan Beberapa Teori yang Disampaikan Oleh beberapa Ahli Ini sambil Saya share screen Yang pertama Dari Maguire Maguire Menyampaikan Bahwa Resistensi Itu Adalah Bentuk Pengambilan Sikap Sebuah bentuk Pengambilan Sikap Di dalam Ketika ada Upaya Proses persuasi Kedalam dirinya Nah Pengambilan Sikap Ini Bisa Pengambilan Sikap Yang Diiyakan Dan Bisa Pengambilan Sikap Yang Tidak Diiyakan Atau Ditolak Namun Tidak Tampak Atau Tidak Ditampakkan Secara Utuh Seandainya Dia Menolak Itu Bagaimana Seandainya Dari Menganggap Terima Terima Tetapi Tidak 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 Menunjukkan Sikap Yang Sebegitu Frontal Untuk Menolak Nah Dari Ketiga Teori Ini Ada Satu Kesamaan Yang Bisa Kami Ambil Yang Bisa Saya Ambil Yaitu Pengambilan Sikap Atas Sebuah Peristiwa Peristiwanya Itu Bisa Berupa Usulan Atau Kebaruan Untuk Menyusun Sebuah Strategi Bertahan Atau Pelawan Lalu Bagaimana Sebuah Resistensi Itu Bisa Membentuk Humor Ada Beberapa Pendapat Yang Saya Ambil Dari Beberapa Buku Seperti Gibson Dalam Bukunya Bagaimana Humor Itu Dibentuk Dia Menyampaikan Bahwa Humor Itu Akan Terbentuk Ketika Ada Skema Yang Salah Dideteksi Dengan Skema Yang Benar Jadi Memang Apa Yang Disampaikan Itu Sengaja Dibuat Salah Lalu Direspon Oleh Petutur Dengan Respon Yang Sebenarnya Seperti Ini Nah Ketika Itu Tidak Nyambung Tetapi Dua-duanya Mengerti Bahwa Itu Efek Humor Maka Sehingga Menjadikan Adanya Efek Humor Yang Muncul Kemudian Ada Dari Gris Ini Seorang Antipragmatis Juga Yang Menuturkan Bahwa Setiap Tuturan Yang Diusarkan Itu Pasti Menginginkan Adanya Sebuah Efek Jika Efek Humor Yang Disampaikan Maka Antara Penutur Dengan Petutur Ini Harus Sudah Saling Memahami Maksudnya Kalau Sudah Memahami Maksudnya Diterima Pesannya Maka Efek Humor Itu Akan Muncul Kemudian Yang Terakhir Adalah Dari Piliang Dalam Buku Hiper Semiotikanya Dalam Buku Hiper Semiotikanya Yang Menyampaikan Kepada Publik Bahwa Semiotika Sudah Tidak Lagi Menjadikan Sebuah Petanda Itu Mengikuti Penandanya Petanda Bisa Diartikan Sudah Tidak Mengikuti Konvensi Umum Lagi Bisa Bermain Sendiri Sementara Penanda Penanda Itu Juga Bisa Bermain Dengan Bebas Mau Dibuat Seperti Apa Dibolak Balik Seperti Apa Dibuat Baya Bagaimana Itu Silahkan Saja Sehingga Sudah Tidak Terikat Lagi Dengan Begitu Humor Bisa Dihasilkan Maka Permainan Struktur Lahir Misalnya Pada Skema Atau Pada Service Structure Atau Pada Bentukannya Itu Sudah Melampaui Dari Yang Biasanya Bisa Dipermainkan Kemudian Ketika Muncul Interpretasi Baru Maka Tercapailah Efek Humor Yang Dibinginkan Oleh Pembuatnya Kita Akan Mengenal Beberapa Bentuk Resistensi Jadi Di dalam Dunia Komunikasi Resistensi Itu Ada Empat Macam Ditlasifikasikan Kesana Yang Pertama Adalah Reaktansi Reaktansi Ini Mengarahnya Kepada Kata Melawan Atau Tidak Dengan Sangat Jelas Bisa Dengan Ekspresi Bisa Dengan Intonasi Dengan Gerakan Tubuh Bisa Dengan Kata-kata Misalnya Ojo Apakah Ada Konteks Selanjutnya Apakah Ada Kalimat Selanjutnya Untuk Memperkuat Itu Selalu Ada Kemudian Ketidakpercayaan Ini Juga Bisa Tampak Melalui Sikap Tubuhnya Intonasinya Urayan Kalimat Di Belakangnya Dan Konteksnya Yang Menunjukkan Bahwa Saya Tidak Percaya Karena Mungkin Sudah Mendapatkan Efek Sebelumnya Dibohongi Kemudian Ada Resistensi Dalam Bentuk Pengawasan Resistensi Dalam Bentuk Pengawasan Ini Unik Sekali Jadi Dia Sebenarnya Mengambil Langkah Dia Mengambil Sikap Menolak Sebetulnya Tetapi Caranya Tidak Ojo Tidak Moh Tidak Karena Bujuk Tapi Dia Merasa Wah ini Terancam nih Keyakinan saya Apa yang saya yakin Terancam nih Dia Melakukan Umpan Balik Dengan Menyampaikan Pertanyaan Pertanyaan Dengan Memberikan Saran Jadi Tidak Nampak Tapi Ketika Dia Melakukan Itu Dia Sambil Melakukan Penyelidikan Makanya Dinyatakan Disitu Klasifikasinya Adalah Pengawasan Yang Terakhir Adalah Pelembaman Pelembaman Ini Adalah Bentuk Resistensi Yang Paling Tidak Tampak Ini Hanya Dimiliki Oleh Pribadi Yang Tenang Karena Tidak Menunjukkan Reaksi Untuk Menolak Tetapi Sebetulnya Pertahanannya Sangat Kuat Hanya Saja Tidak Ditunjukkan Ke Permukaan Baik Melalui Sikap Tutur Kata Dan Ekspresi Jadi Hanya Datar Saja Lalu Sampailah Kita Pada Di sini Antara Di antara Beberapa Pemain Ini terciptalah Ini Alur Alur Komunikasi Ideal Yang Dicantumkan Dalam Teacher Disampaikan Oleh Ehlik Dan Rehben Di sini Cak Awil adalah Sebagai Seorang Speaker Atau yang Menyampaikan Tuturan Kemudian Cak Silo adalah Hearer Atau Pendengar Kemudian C1 Itu adalah Tindak Tutur Yang kemudian Putus Tidak Berlanjut Karena Tidak Ditemukannya Kesepahaman Kemudian C2 Adalah Ketika Tindak Tutur Yang Sudah Terjadi Itu Meskipun Terjadi Ketidak Sepahaman Tetapi Tetap Dilanjutkan Yang harus Memunculkan D D Itu adalah Alternatif Untuk Menemukan Kesepakatan Untuk Bisa Menerima Pemahaman Dan Terjadilah Akhir Dari Tindak Tutur Itu Sebuah Kesepakatan Namun Di dalam Wacana Digital Ini Justru Ketidak Sepakatan Itulah Yang Dicari Maka Yang terjadi Adalah Tindakan Yang Jidwa Nah Contohnya Seperti Ini Ya Ini Adalah Fenomena Yang Aneh Umumnya Orang Kalau Mau Dibili Apalagi Ditebas Itu Kan Mestinya Secara Logika Atau Konvensi Pemakna Secara Umum Itu Keberuntungan Bisa Pulang Cepatnya Dapat Uang Banyak Gak Perusaha Susah Itu Jika Terjadi Tanpa Ada Keinginan Untuk Munculnya Efek Humor Tetapi Wacana Ini Atau Youtube Ini Memang Untuk Efek Lalu Reaktansi Ini Penolaan Yang Reaktif Dengan Mengatakan Ojo Kauleh Kemudian Ada Berikutnya Jawaban Moh Konvijuan Itu Menunjukkan Rasa Tidak Percaya Ditambah Dengan Tangannya Yang Bergerak Seperti Tadi Ini Konteks Bisa Disaksikan Langsung Kemudian Ini Jadi Pembentuk Umurnya Ada pada Gerak Tunggu Yang Berlebihan Tadi Sampai Mengarahkan Tidaknya Ke arah Pembeli Atau Cabil Kemudian Dia peduli Padahal Yang Tidak semestinya Misalnya Barang Kalau Sudah Dijual Itu Sudah Dibeli Dikasihkan Tapi Tidak 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 Sesuai Struktur Lahir Dengan Makna Yang Pada Umumnya Jadi Kalau Pada Umumnya Apa Yang Dijual Mau Dibeli Diborong Sama Orang Itu Kan Boleh Tetapi Dia Menyajikan Justru Kebalikannya Dan Itulah Yang Menjadi Sumber Tertawa Bagi Para Penyaksi Atau Penikmat Sajiannya Berikutnya Tidak Bili 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 Birlik Bila Bila Apakah yang muncul gaya resistensi di situ ini adalah bentuk pengawasan. Kita saksikan tadi, Cak Silo menyampaikan beberapa pertanyaan yang sifatnya tidak butuh jawaban sebetulnya, retoris. Dan itu sebetulnya adalah ketika dia berucap, dia sambil menyelidiki kemungkinan keterancamannya. Nah, sebetulnya kan itu mengulur waktu sambil mempengaruhi Cak Ukil supaya batalkan, jangan borong, batalkan. Ini untuk banyak orang. Buk tebas KB, gendengah sampaian. Dia bertanya, itu tidak butuh jawaban karena sudah tahu jelas jawabannya itu akan ditebas. Kemudian, sambil untuk KB, aku dodol, opo itu juga tidak butuh dijawab. Nah, ini memberikan penjelasan yang panjang dengan tidak logis sebetulnya. Karena pada umumnya kan kalau orang ditebas, ya sudah enak, tidak usah riwariwi pulang. Sambil senang aku keliling riwariwi, kosongan, tidak dodol. Tidak dodol opo-opo, terus dikuyu wong. Ini menyodorkan sebuah kasus kepada Cak Ukil dengan harapan, sudah jangan borong saya, tolong. Lalu efek humor yang dimunculkan kok bisa muncul bagaimana? Dia berusaha memberikan saran melalui kata-kata yang saya sampaikan tadi, satu alat-alatnya tadi. Kemudian ada pengajuan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Dan yang terakhir adalah penjelasan panjang yang semestinya tidak diperlukan. Jadi di pengawasan ini, dia menyelidiki lawan bicara ini supaya tidak mengintervensi dan tidak menjadikan keyakinannya jadi berpindah atau berganti dengan apa yang disuruhkan oleh lawan bicara. Lalu bagaimana implikasinya kepada anak-anak di sekolah dan kepada guru? Ini untuk anak-anak dulu. Kita tahu bahwa anak-anak saat ini itu dikelilingi dengan sosial media, dengan media-media digital yang banyak sekali, entah dengan Instagram-nya, dengan Facebook-nya, dengan Twitter-nya. Mungkin juga ada yang sudah membuat channel YouTube. Ini bisa menjadi referensi untuk berkarya bagi mereka yang sudah mengarah kepada konten kreator. ketika mereka membuat sebuah dialog dalam bermain perang. Karena kita tahu di dalam buku kita, dalam kurikulum kita, ada pembelajaran untuk bermain perang. Kemudian ada juga kulisan kreatif, apapun bentuknya itu. Nah, referensi ini kaitannya dengan resistensi ini akan mengolah kecerdasan anak-anak. Bagaimana mengolah sebuah resistensi itu bukan lagi menjadi sebuah hal yang menyeramkan, menakutkan, tetapi ini justru menimbulkan ketertarikan. Efek ketertarikan. Itu untuk siswa kita. Kemudian berikutnya, Ini juga bisa menjadi sebuah saran ekspresi. Ketika rasa anti itu sudah melukai kita, ketika rasa anti itu cenderung melukai, nah ini bagaimana caranya kita mengekspresikan sebuah rasa anti yang tidak melukai orang lain. Bagaimana caranya. Ketika kita menolak sesuatu, tetapi kita membalas yang sebenarnya kita menolak, tapi kita merespon itu tanpa menunjukkan rasa atau ekspresi atau imbal-balik yang membuat orang jadi tidak nyaman dan terluka. Winti sekali ya, terluka. Ini juga akan mengajarkan kita untuk senantiasa empat-papan. Jadi harus mengetahui Anda berbicara dengan siapa, di mana kita sedang berbicara, patutnya kita menggunakan itu. Jadi ini mengajarkan anak-anak kita, siswa kita untuk empat-papan, tanggap yang saswito dalam melakukan, terutama dalam kaitannya dengan kelakar. Hubungannya dengan bahasa Jawa, karena saya mengajarkan bahasa Jawa, tentu saja unggah-ungguh itu penting, dan unggah-ungguh itu memerlukan gaya berbahasa, undausuk itu penting, undausuk yang ada di dalam bahasa adalah ragam bahasanya, dan itu juga akan menunjukkan kekhasan ketika bergaya dalam berbahasa. Kemudian apa yang bisa disajikan, atau apa yang bisa diambil oleh seorang guru untuk mengimplementasikan ini. Bapak-Ibu guru tentu saja sering mendapati sikap-sikap, atau sifat, atau fenomena pada siswa yang tidak sesuai harapan kita. Bapak-Ibu guru bisa merespon, yang sebenarnya menolak kejadian itu dengan cara yang asik juga. Dari intonasi penjenengan, dari sikap penjenengan, dari pilihan kata yang digunakan. Ini nonsewo kalau yang saya gunakan, sama anak-anak tidak apa-apa sambil endel-endel sedikit, yang penting anak-anak tidak ketakutan, saya biasanya bilang, ya moh, ya moh, ya moh. Kalau tidak gitu, bah, moh, bah. Itu yang saya sampaikan, supaya tidak ada rasa ketakutan. Dan itu adalah kekhasan saya, karena mengimbangi mereka. Bagaimanapun bahasa bergaya itu sangat menentukan, kita, Bapak-Ibu guru, dan adik-adik calon guru nanti, ketika kita berada di dalam kelas, Anda harus gaya, Anda harus punya kekhasan. Salah satu bentuk gaya itu, kalau masuk begitu penjenengan salam, jangan pakai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa penjenengan akan ketakutan, tapi kalau bisa agak cuar ya. Assalamualaikum, itu akan lebih oke. Mereka akan bisa menerima itu. Begitu yang bisa sampaikan untuk materi pragmastilistika dari saya terkait dengan resistensi pada pagi hari ini. Terima kasih pada penjenengan semua yang masih menyimak, dan silakan nanti bertanya di kolom chat dulu. Bisa dikirimkan pertanyaan mulai sekarang untuk di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita sudah memaparkan begitu banyak tentang resistensi wacana dagelang YouTube, Kak Silo dan kawan-kawan. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita panggil pembicaraan kedua, yaitu Mas Natana Raffer di Rahmanda, SPD, atau kerennya yaitu Mas Bobi. Nah, di sini Mas Bobi akan membawakan dengan topik senobisme dalam wacana humor pada akun Instagram November Movian. Di sini CV singkatnya Mas Bobi. Beliau lahir tahun 1998 di Kota Lumajang. Beliau bergabung di Pasca Sarjana di tahun 2020. Berarti ini seangkatan ini, kalian Mbak Vita. Sedang menganggur katanya ya, sambil menunggui kafe. Ini bukan nganggur Mas, ini Mas ya. Menunggui kafe pribadi di bawah kaki Gunung Semeru. Nah, mungkin dengan berkuitis mungkin ya, Mas Bobi ya. Senobisme di sini yaitu artinya orang yang senang meniru gaya hidup atau selera orang lain yang dianggap lebih daripadanya tanpa perasaan walu-walu. Nah, untuk itu Bapak-Ibu mari langsung saja kita sambut bicara dua dengan tepuk tangan yang meriah. Biar tidak ngantuk. Ini dia, yaitu Mas Bobi. Warna Mas Bobi, disilahkan. Terima kasih, Ibu Yifan. Selaku moderator sudah memberikan waktu. Sama-sama, Mas. Ini Mbak Vita kalau bikin CV kok begitu. Masuk menganggurnya juga. Saya hanya membaca loh, Mas ya. Oh, muka tengok-tengok-tengok. Kanggur menghasilkan itu jarak-jarak, Mas. Nah, itu. Jadi, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Nathaniel Baibu. Memang saya dari kecil sudah dipanggil Bobi. Memang asal-usulnya agak panjang. Kalau mungkin cerita nanti enggak cukup waktunya. Tapi memang saya dari kecil dipanggilnya Bobi. Jadi, teman-teman dekat itu lebih atrapnya, lebih enak saja. Karena sudah dari kecil dipanggilnya Bobi. Memang itu tidak nyambung dengan nama saya. Saya saat ini sudah berkuliah sama dengan Mbak Vita. Berkuliah di program Sintipas Dasar Jana UNESA, Angkatan Tahun 2020. Saya masih belum mengajar, karena saya masih muda. Saya baru lulus S1 tahun 2020, langsung melanjutkan ke S2, karena masa pandemi juga. Jadi, ya mungkin ada. Masih pres, Pak. Masih pres. Lebih memilih untuk itu dulu, baru nanti setelah selesai, baru saya akan menganggur lagi mungkin. Jangan, Pak. Nanti akan mencoba untuk mencari awasannya berluas dalam potensi mengajar. Pada hari ini, sudah disampaikan oleh Mbak Vita sejarah bagaimana kami bisa mengenal pragma stilistika, bagaimana kami bisa menemukan topik-topik baru, topik resistensi dan juga snobisme ini tergolong dalam bahasa bergaya baru. Karena memang itu yang dituntut oleh dosen kami, bahwa kami harus menemukan, membuat sebuah bahasa bergaya baru. Bukan bahasa yang sudah ada seperti satir, hyperbola, litotos, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tuntutan dari kami. Sehingga kami akan berusaha untuk menciptakan sebuah kebaruan, dan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap bagaimana perkembangan bahasa bergaya pada saat ini. Mohon izin, saya akan share screen. Sudah terlihat, belum? Sampun, Mas. Sampun. Nah, judul yang saya ambil adalah topik khususnya dalam webinar-nya adalah Snobisme dalam Wacana Humor, ada di Instagram Nopek Novian, merupakan yang dilihat dari perspektif atau pandang pragmastilistika. Mungkin dari kita masih asing. Masih asing, masih sangat tidak tahu apa sih itu Snobisme. Mungkin dari yang sudah ada yang tahu, atau mungkin yang baru lihat kata ini langsung searching di Google, langsung nyari apa sih itu Snobisme. Sebenarnya Snobisme ini sudah ada sejak lama. Tapi memang literatur khusus terkait artikel dan juga buku tentang Snobisme ini masih sangat terbatas sekali. Pertanyaan di Indonesia. Saya bahkan masih belum, saya bukan bilang tidak ada, lebih ke masih belum menemukan. Saya mencari di beberapa sumber, yang menulis tentang Snobisme di Indonesia itu masih nol. Saya tidak menemukan sama sekali. Sehingga ketika saya membuat topik ini, saya sedikit kesulitan untuk mencari sumber-sumber terkait yang mendukung topik ini. Ada salah satu buku yang ditulis oleh William McPace T. Cray, yang ditulis The Book of Snobes. Ini ditulis tahun 1848. Berarti Snobisme ini sudah ada sejak lama. Namun memang mungkin masih asing. Dan kenyataannya, Snobisme ini, itu masih eksis sampai saat ini. Bahkan, perkembangannya sudah sangat luar biasa sekali. Secara sederhana. Snobisme ini, di literatur yang saya temukan, dari negara Inggris, Perancis, dan juga Jerman, itu banyak yang menyebutkan bahwa Snobisme ini merupakan perilaku secara tindakan. Lebih banyak difokuskan pada perilaku secara tindakan. Snobisme. Bukan perilaku berbahasa. Tapi, itu bisa dilihat juga sebagai perilaku berbahasa. Karena sama-sama menunjukkan sebuah perilaku. Karakteristik yang pertama adalah sombong dan superior. Ini adalah salah satu yang menunjukkan seorang Snob. Snob itu adalah sebutan dari orang yang melakukan tindakan Snobisme. Perilaku Snobisme. Superior dan sombong. Karena yang menjadi poin adalah mereka ingin menunjukkan apa yang mereka punya. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Itu karakteristik yang pertama. Lalu ada diskredit. Diskredit atau sifat-sifat merendahkan. Snobisme ini juga mempunyai karakteristik di mana seorang Snob itu sering merendahkan bersamaan dengan mereka menyombongkan diri. Sombong dan juga merendahkan orang lain. Apa yang dipunya, apa yang dilakukan. Itu direndahkan oleh si pelakunya atau penuturnya jika itu dilakukan dalam berlaku berbahasa. Tujuannya adalah untuk pengakuan. Ketika kita melihat tiga poin di sini menunjukkan karakteristik dari Snobisme. Kita lihat pada diri kita sendiri. Saya bisa menyebutkan bahwa kita semua itu sebenarnya adalah seorang Snob. Kita setiap hari itu melakukan perilaku Snobisme. Khususnya apalagi mungkin kita yang sudah dekat dengan media sosial. Contoh saja yang paling sederhana ketika kita punya sesuatu yang baru apa. Mungkin HP misalnya. Kita punya HP iPhone misalnya. Terus kita foto di depan kaca. Kita lihatkan logonya saja. Tujuannya apa? Tujuannya kan supaya orang lain tahu oh itu loh. Kita itu punya HP baru. iPhone misalnya. Kita tunjukkan pada orang-orang. dengan interpretasi menunjukkan karakteristik superior sombong dan juga diskredit. Tapi secara tidak langsung nanti akan saya jelaskan ada dua jenis Snob. Tapi interpretasinya dari kita foto barang-barang branded HP, tas, baju mungkin yang punya merek. Tujuannya apa? Pengakuan. Supaya kita diakui. Supaya apa yang kita buka. Supaya apa yang kita lakukan. Misalnya kita liburan. Kita liburan kebal. kita posting foto-foto. Lagi liburan di Bali. Itu adalah salah satu bentuk dari ekspresi diri. Supaya kita mendapat pengakuan dari orang lain atas apa yang sudah kita capai dan kita punya. Itu adalah bentuk secara tidak langsung dari sombong, superior, dan juga diskredit atau merendahkan orang lain. Itu adalah pemahaman secara sederhana dari Snobisme. Sama seperti disampaikan oleh Bu Iva tadi bahwa Snobisme adalah sebuah cara menirukan gaya orang lain tanpa perasaan malu. Itu adalah salah satu jenis dari Snob yang lain. Tapi secara umum, secara sederhana untuk dipahami bahwa itu adalah salah satu bentuk dari Snobisme. Mungkin kalau tidak bisa dilanyakan di diskusi. di latar belakang terdapat tiga hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah interaksi sosial jelas. Karena Snobisme ini adalah sebuah hal yang dilakukan untuk pengakuan dari orang lain. Sehingga dibutuhkan interaksi. Baik secara langsung ataupun tidak. Supaya apa? Supaya orang lain tahu. Keinginan untuk orang lain tahu itu adalah bentuk paling sederhana dari interaksi sosial. Sehingga patar belakang ini yang sangat menjadi dasar bagaimana Snobisme ini bisa muncul dan timbul. Lalu yang kedua ada perkembangan teknologi. Jelas yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ketika kita dekat dengan media sosial kita kemungkinan besar akan menjadi seorang upload story menunjukkan barang-barang menunjukkan jadwal-jadwal yang kita lakukan itu adalah salah satu paling kecil ataupun paling besar dari Snobisme. Terlebih dengan perkembangan teknologi sekarang sudah semakin banyak fitur-fitur seperti di Instagram, Whatsapp, apa itu TikTok itu sudah semakin canggih sehingga aksesnya pun sangat mudah. Sama dengan interaksi sosial. Jika dihubungkan bahwa perkembangan teknologi akan memungkinkan interaksi sosial tanpa batas dan tanpa benteng. Artinya bahwa kita dapat melakukan interaksi dimanapun kapapun dan dengan siapapun tanpa terbatas. Lalu juga ada kapitalisme pasar. Memang sebenarnya HP itu kan fungsinya sama tapi mengapa ada merek-merek yang berbeda yang kemudian digolongkan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Itu adalah bentuk permainan dari kapitalisme pasar. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan itu maka dengan menerapkan pola-pola bahwa yang mempunyai HP iPhone adalah golongan orang-orang atas. Dengan HP Mito misalnya adalah golongan orang-orang atas. Konsep seperti ini itu yang dibentuk oleh kapitalisme pasar untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi. Jadi ini menjadi salah satu latar belakang. Padahal dari fungsi utama handphone sebagai alat komunikasi itu sama. Hanya saja mungkin banyak fitur-fitur yang terus dikembangkan oleh salah satu brand. Sehingga brand-brand lain tertinggal. Dan itu yang dimanfaatkan di kapitalisme untuk meraih keuntungan sendiri-sendiri. Itu konsep dari snobisme. Saya tidak bisa mempunyai secara luas. Tapi untuk mendukung teorinya saya ada empat teori dari bidang disiplin lain yang membangun bagaimana snobisme ini bisa dipandang sebagai sebuah bahasa bergaya. Ini kan menjadi salah satu hal yang unik. Ketika snobisme yang sebelumnya di buku-buku literatur yang saya temukan dipahami sebagai sebuah perilaku tindakan, ini dipahami sebagai sebuah bahasa bergaya. Bagaimana itu bisa? Ada empat teori. Yang pertama dari bidang disiplin musikologi khususnya pada teori aktualisasi diri teori kepribadian khususnya pada aktualisasi diri dan penghargaan. Di sini snobisme adalah bentuk aktualisasi diri. Kita itu tidak kita tidak mengaktualisasikan. Orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan sehingga itu sudah menjadi sebuah kebutuhan menurut Abraham Maslow. Selain itu juga ada konsep penghargaan bahwa setiap orang itu terkadang membutuhkan pengakuan, penghargaan dari orang lain supaya saya merasa nyaman, saya merasa senang ketika saya itu dihargaan. Ketika saya itu disanjung. Saya itu senang. Itu adalah bidang psikologi. Lalu yang kedua adalah dari bidang disiplin pragmatis. Mencari oleh Benjamins dari teori ketidak sopanan dan kepedaraan. Ini ditunjukkan bahwa dari kriteria sombong diskredit merupakan bentuk ketidak sopanan dari bertutur. Itu juga menjadi salah satu teori pembangun. Ketiga adalah stilistika postmodern dimana dalam snobisme ini itu yang diandai adalah snobisme negatif bukan positif. Misal video saya jelaskan nanti saja dengan kata. Kenapa snobisme NN ini bisa dikatakan sebagai snobisme negatif? Nanti akan saya sampaikan sekalian dengan kata nanti. Lalu dari teori humor yang disampaikan oleh Raskin snobisme ini dapat menciptakan efek humor. Humor yang bagaimana humor diciptakan ada dua jenis. Humor agresif dan juga humor pongah yang termasuk dalam humor jenis humor inkomruity atau kebencian. Itu dari unsur teori-teori yang membangun bagaimana snobisme ini bisa dipahami sebagai sebuah bahasa bergaya. Ini saya mengklasifikasikan snobisme menurut Grandin. Tahun 1998 ada tujuh ada Woke Snobbery atau Falsrup orang-orang yang senang menunjukkan pekerjaan apa yang mereka lakukan misalnya sebagai pilot foto-foto di pesawat itu adalah salah satu klasifikasi dari Snowberry Work Snowberry lalu ada Power Snob atau orang-orang yang suka menunjukkan keberadaan kendaraan sepeda misalnya Vespa San Morian pakai Vespa banyak kendaraan yang sekarang menjadi hits dan semakin ditunjukkan pada orang lain itu adalah salah satu orang-orang yang termasuk dalam golongan car shop lalu ada Clotus Snobbery orang-orang yang suka menunjukkan pakaian yang mereka punya pakaian brand-brand pakaian itu orang-orang akan menunjukkan beli pakaian ini contoh dari Clotus Snobbery lalu ada Education Strawberry orang-orang yang menunjukkan tentang tinggi rendahnya sebuah pendidikan Education Snowberry lalu ada Food Strawberry biasanya kalau kita foto-foto pas makan di kafe di restoran kita foto itu kita masuk dalam Food Strawberry pangan srup dalam bahasa Indonesia lalu ada House and Garden Snowberry ini masuk dalam berhasut orang-orang yang suka menunjukkan rumah kepemilikan bangunan yang mereka punya itu masuk dalam House and Garden Snowberry lalu yang terakhir ada strip Snowberry ini juga menjadi unik karena sakit ditunjukkan ini mungkin tidak lebih ke sakitnya tapi lebih ke bagaimana berobatnya di rumah sakit atau di apa sakitnya itu ditunjukkan supaya orang ibar orang-kakasian itu adalah masuk dalam kategori Sick Snowberry itu adalah klasifikasi lalu ini dari teori wacana humor ada dua saya mengklasifikasikan bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa pragmatilistika itu adalah penggunaan bahasa bergaya tujuan pragmatis tertentu dimana yang saya terlalu di sini adalah penggunaan bahasa bergaya snobisme yang ditunjukkan untuk menciptakan suatu efek humor tujuan pragmatisnya itu adalah untuk menciptakan efek humor wacana humor menurut Gerwitar tahun 2008 itu dibagi menjadi dua ada incongruity oh maaf tadi itu bukan incongruity hostility sebenarnya incongruity itu adalah bentuk penyimpangan misalnya ini pelasetan permainan lebih kepermainan kata seperti menyindir seperti satir sar kasma itu masuk dalam kategori incongruity sedangkan humor yang kedua adalah hostility atau kebencian nah ini adalah salah satu klasifikasi dimana snobisme itu masuk pada teori humor hostility kebencian karena disana ada bentuk agresi penyerangan superioritas kesombongan dan ejekan diskredit jadi snobisme ini masuk dalam bagaimana penciptaan efek humor dengan jenis hostility atau humor kebencian ini lalu terkait pragma stilistika sudah baik disampaikan oleh Bu Main dan juga Mbak Buskita tadi saya hanya akan sedikit menambahkan ini ada tiga teori yang saya temukan yang pertama disampaikan oleh Elizabeth Black dari buku pragmatis stilistis pragmatika pragmatis kalau tidak salah yang mengatakan bahwa pragmatistilistika adalah interpretasi bahasa terhadap penggunaannya jadi bagaimana sebuah bahasa itu diinterpretasikan bagaimana penggunaan bahasa itu dilihat dan kemudian diinterpretasikan lalu yang kedua dari Sorlin tahun 2016 pragmatistilistika itu merupakan pemilihan cara untuk tujuan tertentu jadi sebuah cara-cara banyak cara banyak hal seperti memilih gaya bahasa itu kan sebuah cara untuk tujuan tertentu pragmatis tertentu untuk apa sih sebenarnya orang menggunakan gaya bahasa A, B, C itu sebenarnya untuk apa itu masuk dalam kajian pragmatistilistika Chapman mengartikan pragmatistilistika sebagai penggunaan gaya bahasa tertentu untuk menciptakan interpretasi yang sesuai hampir sama mungkin bisa dikatakan sebagai gabungan juga bahwa gaya bahasa itu diciptakan untuk interpretasi yang sesuai dari penutur ke mitra tuturnya supaya sama persepsinya itu sama yang diinginkan pun sama tujuannya pun sama sehingga hasilnya pada akhirnya juga akan sama contoh tuturan saya mengambil contoh ini pada akun Instagram Nopek Novian mungkin dari beberapa dari jengan sudah tahu siapa Nopek Novian Nopek Novian ini merupakan seorang komika atau stand-up komedian dari Madiun masalahnya Madiun tapi sekarang sudah mulai merambah dunia entertain di Jakarta saya mengambil contoh kepedaran dalam Gerhasnoop ini adalah salah satu topik untuk video yang saya putarkan selamat menikmati terima kasih terima kasih aduh aduh kemul yang ini bro kemul sarung angkler bisa turunnya tapi kalau kemulahan ini turun musiknya wajar karena kok nyamuk arp nyokot itu sungkan kemul sarungnya nyamuk arp nyokot itu gak ngga isin klak 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 kok bisa angkler anak-anak yang turunnya selimutnya putih terus seleranya biru iya yang saya selalu bentuk video yang pertama saya enggak tahu jeneng kan setelah melihat ini tersenyum, tertawa atau justru mangkel atau marah karena itu saya enggak tahu apakah ini berhasil menciptakan efek humor baru pertama kali melihat ini atau enggak saya enggak tahu tapi jelas saya akan menjelaskan mengapa snobisme NN ini dari Nopek, Novian ini digolongkan sebagai snobisme negatif pertama snobisme yang disampaikan adalah secara transparan snobisme yang positif adalah snobisme yang dapat menciptakan pengakuan artinya orang tidak akan marah orang tidak akan unrespect orang akan tetap oh iya bagus-bagus keren kalau yang disampaikan oleh Nopek ini lebih sangat menonjol sekali sangat transparan sekali bagaimana sombongnya dia bagaimana diskredit yang dia munculkan dimana konteksnya disini adalah perutur dan baru di kamar hotel yang menggunakan selimut tebal bentuk sombongnya adalah ketika dia bisa menggunakan selimut yang tebal sedangkan diskreditnya dia menghina orang-orang yang hanya hidur menggunakan sarung nah ini adalah salah satu jenis humor yang menciptakan humor incongruity tidak semuanya akan berhasil menciptakan efek humor karena apa? pertama latar belakang penutur sangat jelas karena jika kita tidak mengenal Nopek, Novian secara mendalam mungkin atau mungkin selera humor kita tidak sampai di sana mungkin kita akan marah kita akan tersinggung mungkin karena kita pakai sarung mungkin atau pakai singgung yang tipis-tipis ketika kita melihat video ini mungkin saja kita akan tersinggung karena kita merasa didiskreditkan dan tidak menciptakan efek humor makanya ini memang sangat bergantung sekali sangat subjektif sekali tapi yang jelas disini ketika latar belakang penutur itu dapat dikenali dengan baik ini justru akan dianggap sebagai sebuah humor bukan sebagai sebuah kesombongan yang ditujukan untuk sebuah pengakuan jelaskan kalau jadi oh iya bisa tidur di hotel karena mungkin kalau kita snobisme secara positif mungkin kita tidak akan superior mungkin kita hanya akan memvideo saja kita sedang berada di hotel supaya orang tahu lagi di hotel lagi tidur enak selimputnya tebal gitu mungkin itu akan menjadi interpretasi dari orang lain yang tidak perlu disampaikan sedangkan ini snobisme negatif disampaikan secara jelas oh aku ini loh di hotel turun selimut tebal selimutan sarungnya kok isu hangar itu adalah salah satu snobisme yang negatif tapi justru itulah yang dicari justru itulah yang diciptakan untuk apa menciptakan efek humor karena kalau menggunakan snobisme yang positif efek humor mungkin saja tidak akan tercipta lebih kecil kemungkinannya bahkan mungkin tidak ada tapi jika snobisme negatif kesombongan ditunjukkan secara tidak langsung kesombongan ditunjukkan secara langsung secara gamblan justru akan menciptakan efek humor karena itu masuk dalam kategori humor maaf itu humor hostility seharusnya hostility atau humor kebencian ada menyerang ada superlux dan ada ejekan di situ lengkap sudah contoh yang kedua ampun sama bentuk kepedaran cuma disini dalam foto snob kita akan coba dengarkan videonya selamat datang di dunia itu ada teknologi yang berusaha pesawat fisika pada scam sf becoming awal awal kita tidak tahu ini pesawat yang berusaha meja kan ini meja ini bisa dilipat leluh 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 cendela pesawat bosku gledekkan cendela nih imbu daerah anti ya pokoknya yang jelas nih kona cacili bengok-bengok pesawat jeladu eh itu mungkin salah sejenak wakmu aku bisa sembian pesawat suara wirih bosku menumpah elef dan semuanya ketatap toh dan yang paling penting apa bosku ya itu jelas contoh yang kedua video dari novian hampir sama konteks berada di pesawat terbang melakukan perjalanan ke suatu tempat dimana bentuk superioritas atau kesombongannya adalah bisa berpergian dengan menggunakan pesawat di awal sudah disebutkan bahwa bentuk diskredit penggunaan kendaraan darat seperti penggunaan sepeta supra elef itu adalah satu bentuk diskredit dimana ngopek merasa bahwa ini loh aku bisa naik pesawat awak bukan hanya bisa numpah paling pol elef begitu loh jadi adalah satu bentuk-bentuk yang sama bentuk-bentuk yang sama dari sebelumnya hanya saja jadinya berbeda ini termasuk dalam otosnoop jelas secara gamblang ditunjukkan kesombongan yang dia punya ketika dia bisa naik pesawat yang diskredit yang ditunjukkan juga secara jelas untuk menciptakan efek humor memang tidak bisa 100% hanya kemungkinannya akan jauh lebih tinggi jadi penggunaan bahasa bergaya snobisme ini adalah salah satu penggunaan yang bisa dikatakan sebagai sebuah style dari nopek novian ini dalam upaya untuk menciptakan tujuan pragmatis yaitu menciptakan efek humor kalau terkait implementasi snobisme khususnya pada penelitikan bahasa dan sastra di era digital saat ini dimana kita sudah tahu bagaimana perilaku berbahasa masyarakat kita saat ini khususnya dalam media sosial saya mengambilnya itu karena konsen saya adalah instagram jadi snobisme ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk ekspresi diri kita punya kebebasan yang sangat luar biasa dalam ekspresikan diri khususnya di media sosial kita bisa mengupload apa saja selama kita tidak melanggar aturan-aturan tertentu tertentu, artinya bahwa ekspresi diri itu sangat bebas sekali nopek menunjukkan bahwa dia bebas berekspresi ketika dia berani untuk menggunakan bahasa bergaya snobisme negatif dia menyombongkan diri, dia merendahkan orang lain secara langsung secara gamblang yang diugah di media sosial itu adalah salah satu bentuk keberanian untuk berekspresi diri karena memang ekspresi diri itu tidak bisa diwujudkan secara baik oleh kita mungkin karena kita merasa mindeng, kita merasa insecure, kita foto-foto ratusan tapi yang di-upload cuma satu itu kadang-kadang adalah bentuk ketidakpercayaan diri dari kita sendiri dan ketika kita tahu bahwa ada bahasa snobisme ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang bisa kita ambil pendidikan yang bisa kita ambil bahwa kita harus bisa berani untuk mengekspresikan diri tapi ada batas yang juga harus kita jaga seperti menjaga tuturan kebebasan, kita juga harus tidak tidak kita bebas, tapi kita juga punya batas terkait dengan penggunaan bahasa perilaku berbahasa, kita juga harus tetap menjaga tuturan karena kita tidak hidup sendirian di batas kita hidup bergantung dengan orang lain dan kita membutuhkan orang lain tentu dengan kita belajar dari yang kurang baik kita belajar dari snobisme yang mungkin jika dia aplikasikan dengan tujuan yang lain mungkin akan kurang baik sehingga kita bisa tahu mana yang kurang baik sehingga kita bisa menerapkan yang baik bukan kita tahu yang tidak baik kemudian kita menerapkan yang tidak baik juga kan salah kita harus menjaga tuturan demi poin yang ketiga menjaga kesopanan berbahasa karena khususnya bagaimana kita sebagai orang-orang Jawa khususnya orang-orang Indonesia yang terkenal dengan sopannya yang mungkin saat ini juga sudah sangat tergerus sekali bagaimana kita dikasih kredikat sebagai netizen paling tidak sopan kalau tidak salah itu pernah ada artik kita juga pernah baca itu saja sebagai salah satu kejutan bahwa kita harus tetap menjaga kesopanan berbahasa apapun yang ingin kita tunjukkan bagaimanapun ekspresi diri, aktualisasi diri dari kita tetap harus menunjukkan kesopanan dalam berbahasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau saya mohon maaf saya kembalikan ke Bu Iva sebagai moderator terima kasih Bu Iva masih mute terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Mas Bobi sangat jelas dan disini saya tadi sempat ini untuk videonya Novian tadi kok mirip ini Mas Bobi saya kira-kira Mas Bobi sendiri tadi yang di video baik untuk saya ucapkan terima kasih untuk Mas Bobi acara kelima yaitu sajian tanya jawab dari sajian yang menarik tadi baik dari Ibu Dr. Siti Maisaro Mbak Pita dan Mas Bobi sajian tadi saya yakin akan merangsang kita untuk berpikir arti pentingnya stilistika resistensi dan serbisme tadi tapi dalam hal yang terpenting kita sebagai pendidik maka mengimplementasikan pada pembelajaran khususnya bahasa dan sastra pada peserta didik kita itu untuk memperjelas materi yang disampaikan untuk ketiga pemateri kami undang Bapak Ibu untuk yang pertama akan kami buka termin ke satu dan Alhamdulillah disini saya sudah dikirim pertanyaan ada kurang lebih empat pertanyaan ini langsungnya akan saya bacakan untuk pertanyaannya yang pertama ini pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang perkenalkan saya Alvin Dio Wardanu mahasiswa pasca sarjana UNESA saya bermohon izin untuk bertanya kepada Bumai selaku pemateri kunci apakah studi pragma stilistika dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi dasar tentang kebahasaan jika bisa bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di sekolah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk Bumai yang pertama Mombor dicap dulu Bumai baik langsung siap iya baik terima kasih moderator Mas Alvin yang bertanya baik dari adik saya ini dari UNESA UNESA itu semua adik saya terima kasih atas atensi yang berupa pertanyaan apakah studi stilistika ini studi pragma stilistika ini bisa diterapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia pada kelas MI kelas 1, 3 sangat bisa sangat bisa yang tadi sudah saya berikan contoh pada tantaran pada penampilan tadi yaitu apa bagaimana cara penerapannya yaitu bisa masuk pada motodenya atau bisa melalui medianya atau bisa melalui materinya pada waktu materi pada waktu memberikan pembelajaran ini gurus mulai dari apersepsi itu sudah sudah bisa jadi bahkan tadi dari Mbak Pita Assalamualaikum itu sudah jadi dari segala aset mau masuk itu kelas itu sampai proses pembelajaran berlangsung sampai dengan closing itu sudah bisa diterapkan jadi karena itu Bapak Ibu guru sedang action sedang bergaya sedang melakukan style bergaya singkatnya Bapak Ibu guru pada waktu tampil di kelas itu sebagai aktor aktris kan mana ada aktor aktris yang tidak bergaya semuanya bergaya semuanya bergaya maka dari pembelajarannya itu bisa dibuat biar menarik gaya itu kan biar menarik maka dibuka apersepsi dengan yang menarik yang menarik apersepsi itu yang bagaimana dipancing apersepsinya itu dipancing dengan apa yang disenangi anak-anak anak-anak itu senang dengan dunianya dipancing dengan hal yang dikenali di dunia anak-anak anak-anak suka bermain bisa dipancing dengan permainan metode mengajarnya dengan permainan kemudian medianya anak-anak itu senang dengan digital maka dengan media-media yang sudah bisa di-download dari kalau tadi ada kalau yang kalau bahasanya itu materinya humor bisa seperti Mas Bobi tadi bisa dengan Mbak Bita tadi dari humor-humor yang ada tetapi tetap disesuaikan dengan usia anak tetap disesuaikan dengan usia anak yang penting yang dicatat disini kita sebagai guru harus selalu tampil churning churning apapun persoalan di rumah tidak terpancar di wajah kita tidak terpancar di wajah kita tetap tetap menjaga style di dalam pembelajaran itu baik style itu pada action-nya maupun pada materinya maupun pada medianya saya kira mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab yang disampaikan Mas Alvin terima kasih terima kasih untuk Bumai tadi pertanyaan dari Mas Alvin kemudian ini tadi juga ada pertanyaan dari Ibu tetapi esensinya sama Ibu pertanyaannya juga mengenai kelas bahwa MI tadi sudah dijawab sekalian oleh Manjenengan ini kalau itu Bumai misalnya tadi kan sesuai dengan umur masalah sekarang anak-anak itu gini masalah sekarang gaya style sekarang lagi ini korea korean gitu anak MP saja tidak korek-korean banget itu baju kemudian bahasanya tariannya bahkan rambutnya baik Ibu untuk pertanyaan kedua juga kejukan Bumai dari Novia Khairun Nisa SMK Prapanca 2 Surabaya ini masih SMK ini ya Alhamdulillah pertanyaan untuk Bumai bagaimana cara atau khusus menumbuhkan gairah penggunaan gaya bahasa pada generasi Z saat ini terima kasih itu pertanyaannya Bumai terima kasih adik Nisa tetap semangat senang saya dari generasi yang 5.0 ini salah satu indikator keberhasilan pendidikan kita ada bagaimana kiat untuk berbahasa yang bagus ini satu atensi yang sangat bagus yang perlu diapresiasi siapapun kita baik itu siswa guru atau apapun peran kita di tengah-tengah masyarakat dengan dikaitkan dengan materi pada hari ini yaitu style khas unik keunikan kita dibandingkan dengan yang lain tetapi unik dalam tanda petik yang bagus kita membuat keunikan keunikan yang bagus bukan unik yang yang minir bukan yang tadi mas dobi tadi contohnya sombong tapi kita membuat unik tetapi yang yang baik maka begitu berbicara di depan terutama pada waktu berbicara di depan itu oh ini pasti yang bicara ini mbak nisa ini langsung orang bisa melihat dari kaya bahasa dari diksi pilihan kata kalau kita sudah menguasai yang namanya stilistika pragma stilistik yang dipraktikan ke dalam seluruh aspek kehidupan maka kita akan menjadi orang yang seperti mbak Vita sampaikan ngerti empan papan dan kalau kita sudah menjadi yang ngerti empan papan dimanapun kita berada pasti diterima itu semangatnya jadi kihatnya begitu kalau kita sudah bisa menerapkan diri tahu empan papan bisa menyelek bahasa kalau saya nanti mengatakan ini kira-kira orang tersinggung enggak ya ini style yang perlu dijaga agar harmoni kemudian kita selalu eksis dan tidak sombong karena kalau kita berbicara sopan berarti kita menyopani orang lain berarti kita juga tersopani oleh diri kita sendiri jadi tetap istilahnya bahasa yang kita gunakan gaya yang kita lakukan yang kita pilih itu yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang unik unik tetapi yang positif yang bagus tetapi yang positif jadi begitu saat kelebatan itu orang sudah tahu oh ini Mbak Nisa ya terima kasih mohon maaf terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan Mbak Nisa tadi pertanyaan dari Youtube kemudian ini ada penanya lagi ini namanya tidak disebutkan ada namanya pertanyaan untuk bu pus kita ini Mbak kita ini ya dimana peranan konteks misalnya teori konteks Dil-Himes bagaimana identitas pragmatik dalam dalam kajian pragma sumistika monggo untuk Mbak Mita silahkan jawab ini melihat pada pertanyaannya ini bukan dari generalizat ini pasti kelasnya sudah teori tentang teori Del-Himes itu yang saya kenal adalah adanya teori speaking disitu ada situation ada participants ada endingsnya ada apa sih itu-itu melingkupi banyak hal ada keynya kemudian ada instrumental atau medianya kemudian ada genre-nya mau kemana bagaimanapun pragmatis itu tidak pernah lepas dari konteks termasuk yang ada pada teori Del-Himes kita harus memahami situasinya kita harus memahami dengan siapa kita bicara kita harus memahami kita sedang ada di mana kalau kita bicara indoor pasti berbeda ketika kita bicara berada di tribun sebuah lapangan kemudian media yang kita gunakan apa apakah kita bertemu langsung atau kita melalui media kalau melalui media kalau tidak hati-hati kita bisa salah paham terutama kalau bahasa tulis di bahasa tulis kan ada kita bisa bilang cinta tanpa rasa kita bisa menulis ha-ha tanpa ketawa kalau di media kan begitu kemudian yang dituju yang bagaimana itu terus Bapak akan melingkupi jadi kalau di mana perannya itu justru sangat membantu style yang digunakan oleh dalam tindak tutur ini untuk memperjelas konteksnya ini untuk humor bahwa situasinya ini untuk humor maka kalau ditanya dimanakah peran konteks di dalam pragma stilistika tidak bisa saya katakan dimana tapi dia akan selalu menyelubungi dan menyelimuti karena itu akan membantu pengejauhan tahan pemaknaan atas style atau gayanya bahasa bahasa tadi sehingga bisa diterima sesuai dengan apa sih tujuan kita mengujarkan tadi apa sih efek yang kita mau itu dibantu melalui konteks baik konteks yang ditawarkan oleh siapa tadi Delheims tadi itu jawaban saya ini yang tanya ini Pak Sawki ini terima kasih Pak Sawki atas perhatian atensinya ini ini justru menambah saya untuk menambahkan ini karena semula yang saya ambilkan punyanya Erick itu untuk tentang pragmatik fungsional untuk menganalisis ini dengan menginginkan konteks ini berarti saya harus membuatnya lebih detail lagi pada tulisan saya terima kasih Pak Sawki terima kasih terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Ustaz Sawki baiklah untuk selanjutnya termen 2 kami buka 3 penanya untuk pertanyaan secara langsung monggo silakan yang ini bertanya boleh disukur kepada ketika materi monggo Bapak Ibu adakah yang bertanya atau masih siap-siap menyiapkan pertanyaannya satu menit lagi kalau nanti bertanya tolong menyebutkan nama dan asal instasi sebelum mulai bertanya selamat menikmati tidak ada sudah ada lanjut tidak ada tidak ada langsung closing statement bagaimana ini ya langsung sudah setengah 12 kurang 1 per 4 ya boleh boleh kalau sekali lagi mungkin bisa diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau adik-adik lagi untuk berdiskusi tidak apa-apa oke rekan-rekan untuk kita bersih bersama-sama bisa disampaikan Umai boleh Mas Bobi juga Mbak Vita saya saya kira waktu untuk bertanya secara langsung sudah habis kalau tidak ditanya langsung saja untuk closing statement saja untuk closing statement yang pertama kami berikan kepada beliau dokter Residi Mesero MPD kepada Ibu Mai ini ada pertanyaan Mbak di cat di cat silvino Nur Aini mahasiswa SDKIP bikin jumpa mohon izin bertanya kepada Ibu Mai selaku pemateri dalam materi yang Ibu sampaikan bagaimana contoh membandingkan dua pengarang yang berbeda berdasarkan style masing-masing terima kasih Assalamualaikum Warahmat Warahmat Wabarakat Ibu May sebetulnya ini kan untuk set untuk termin di cat sudah habis tapi tidak apa untuk ini satu saja Ibu dari siapa tadi dari Silvina Nur Aini Silvina baik terima kasih Mbak Silvi Mbak Silvina contoh dua pengarang yang berbeda ini mungkin maksudnya untuk mengetahui betulkah satu pengarang itu mempunyai style mempunyai keunikan dibandingkan dengan pengarang yang lain itu ya baik saya contohkan saja dari puisinya contoh dari Kairil Anwar misalnya dari puisi 1943 macam puisi ini Mbak Pita 1943 193 racun berada di regu pertama membusuk rabu terasa di dada tenggelam darah dalam tanah malam kelam membelam jalan kapu lurus putus candu tumbang tanganku menadah patah luruh terbenam hilang lupuh lahir tegak berderak rupuh runtuh mengaum mengguruh menansang menyerang kuning merah hisam kering tandas rata 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 dunia kau aku terpaku itu kairil ekspresif semangat kalau yang tadi saya contohkan misalnya ada yang stylenya itu ekspresif semangat karena bahas itu satu larik itu satu baris itu hanya satu kata tapi kalau punya pengarang yang lain yang orang Jawa mukilannya sedikit saja saya contohkan misalnya Darmanto Yatman teman-teman kenal pengarang itu Darmanto Yatman ini orang Jawa Tulen maka sosiokultural Jawanya juga sangat kental terasa misalnya puisinya yang berjudul istri istri mesti digemateni ia sumber berkah dan riski tuwok towikromo tamburan pundong bantul istri sangat penting untuk ngurus kita penyapu pekarangan memasak di dapur mencuci di sumur mengirim rantang ke sawah dan ngeroi kita kalau kita masuk angin istri sangat penting untuk kita ia sisihan kita kalau kita pergi kundangan ia tertimbangan kita kalau kita mau jual polo dan seterusnya itu contoh Darmanto Yatman orang Jawa Tulen sehingga gayanya Darmanto dengan gayanya Khairil sangat berbeda karena style itu ciri individual seorang pengarang nah ciri individualnya Mbak Sylvie tentu berbeda dengan yang lainnya yang Mas Bobi juga berbeda dengan Mbak Pita itu itu saya kira mohon maaf Encik Ibu terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Mbak Sylvie baik untuk Bapak Ibu peserta dan rekanita Ustaz Pimpinan nanti untuk link sertifikat bisa diunduh bisa diisi dari kolom jatuh baik untuk akhir acara ini closing dari masing-masing 4 hari yang pertama beliau Bunda terima kasih untuk yang kesekian kalinya Ning Mualifah Mbak Puskita Mas Bobi Mas Bobi sama dengan anak saya panggilan anak saya yang kedua juga namanya Mah Bubi tapi panggilannya Bobi Mah Bubi tapi panggilannya Bobi baik yang saya hormati para peserta webinar yang masih setia terima kasih atas atensinya selama ini untuk closing statement pada webinar kali ini yaitu tentang pragma stilistika itu satu gaya yang bisa berupa kebebasan untuk berekspresi tetapi kebebasan ekspresi kita itu tetap dibatasi oleh norma-norma atau etika-etika kesempanan berbahasa dan pragma stilistika ini bisa diterapkan ke dalam pendidikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi apa yang bisa kita aplikasikan baik melalui metodenya kemudian medianya maupun materinya terima kasih terima kasih ibu atas pas yang diberikan lanjut untuk yang kedua kami berikan kepada Pak Pita disilahkan Pak Pita yang pertama tentang pragma stilistika ini saya ada pengalaman yang sangat berharga dan bernilai sekali berawal dari dipaksa untuk mencari hal yang baru hingga kami bersama dengan yang baru yang kedua kami bertemu dengan panjang dengan semuanya istimewa dan dalam pragma stilistika kita diajarkan kita diarahkan kita dibawa untuk berbicara bukan ala kadarnya tapi berbicaralah yang ada kadarnya berbicaralah yang punya kadar sehingga apa yang kita sampaikan dengan maksud yang baik dengan cara yang unik bisa diterima dengan baik bisa menghasilkan hal yang unik bisa memberikan suasana yang berbeda karena sebisa mungkin kita tidak menjadi korban keadaan sebisa mungkin kita jadi pencipta keadaan karena kita adalah pendidik terima kasih terima kasih untuk Mbak Kita selanjutnya untuk closing statement yang ketiga kami berikan pada Mas Kobi terima kasih Bu Yifa berkait dengan apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih sinergi yang luar biasa kita bisa belajar tentang pragmastiristika melalui pragmastiristika ini juga menjadi kajian tesi saya sehingga ini menjadi semangat baru untuk saya belajar lebih banyak tentang snobisme ini bukan melihat apa yang buruk tidak meniru apa yang buruk tapi bagaimana kita bisa belajar dari apa yang buruk untuk kemudian melakukan menjadi apa yang baik seperti itu jadi saya rasa bahwa mungkin kita tidak sadar kita bisa belajar banyak hal mungkin kita juga punya ciri khas masing-masing punya khas style yang muncul secara teratur mungkin kita tidak sadari dengan kita bisa belajar tentang pragmastiristika mungkin kita bisa banyak belajar tentang mungkin saya punya gaya mungkin saya punya stylenya itu akan menjadi sebuah khas dan menjadi sebuah identitas penguatan bagi diri kita secara pribadi terima kasih baiklah alhamdulillah dari closing statement masing-masing pemantaran tadi sebagai penghujung acara disini kami sebagai MC sekaligus moderator apabila di dalam menghantar acara webinar disini tadi kurang betenan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya demikian kami akhiri wa billahi tebik wa bidaya wa lalui wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh monggo foto bersama untuk sesi berikutnya yaitu foto bersama dikondisikan untuk semua peserta webinar bapak ibu dan dekan-dekan kita ini gak bisa mas mas alfati gak saya ngomong untuk yang pertama bisa diaktifkan kameranya diaktifkan kameranya semuanya untuk serta mas babi ya yang waktu ya dihitung dihitung mas babi biar bapak ibu siap siap biar ekspresinya style nya ini kan gaya harus gaya harus pakai style oke sampun sudah sudah saya satu dua tiga sudah mencur semua ini sudah yang kedua tidak banyak yang mengaktifkan jadi langsung bisa capture saja jadi sudah selesai terima kasih alhamdulillah terima kasih bumai terima kasih mbak pita mas bopi dan yang di belakang layar ini yang sangat ringgit terima kasih terima kasih mbak 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 terima kasih bapak menampingi kami sampai selesai ini luar biasa nangis saya mahasiswanya bisa dari kamera dari layar terima kasih bapak ibu semuanya terima kasih kamera peserta adik-adik mahasiswa monggo kalau mau live dari dari webinar dari layar bumai nemban uun bumai sami sami luar biasa saya terharu ini beneran saya gak mengira bakal jadi besar semula itu kami pikir alah paling cuma berapa orang sih 20-30 orang aja banyak mas mbak waduh makin deg-degan ini masih ngetik ini yang yang di-share tadi jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman peserta karena presensi diisi langsung muncul sertifikat di Emil Penjenengan materanya ke desain apa mbak kita oh boleh kalau mau di-share nanti bisa di grup telegram nanti bisa di oh gitu iya iya enggak apa ini makasih mas arta kak ketok wongi tapi nyambut ini banter mas kanan mas kanan kak ketok wongi yuan nah itu mas arta ibu mas yuni arta itu teknisi andalan yang dari tadi umek mas yu nah itu baru menampakkan diri mas yu supaya tidak menggunakan bahasa isyarat lagi tapi juga tidak boleh lips reading lagi tapi ngomong yang benar-benar bicara dari tapi dengan memaksimalkan sisa pendengaran menggunakan bisa hearing it bisa implant cochlea jadi saya yang promosi ya terima kasih